Tales of Herding God Season 32 Bab 311, Manusia di Pohon Aku tidak bisa percaya sepatah kata pun yang dikatakan anak Nakalkin. Kemarahan Pangong So tidak bisa ditahan. Dia memasuki ruangan acak sambil berteriak dengan keras, di mana bekerja bersama. Bagaimana dengan menjadi teman di kapal dan musuh setelah turun? Pembohong, melarikan diri ketika Anda menemukan sesuatu yang baik dan bahkan memonopoli itu untuk diri Anda sendiri. Barang sampai mati, Anda sampai mati, Anda. Ketika dia berada di belakang Kinmu, dia jelas melihat Kinmu menutup pintu saat dia memasuki ruangan misterius. Itu bukan pintu yang menutup secara otomatis, tapi Kinmu yang menutup pintu untuk menggunakan mantra integrasi ruang di kapal untuk memblokirnya. Bocah itu jelas telah memutuskan untuk menanggung segalanya untuk dirinya sendiri. Pangong So dengan cepat tenang dan menghitung lapisan kedua mantra integrasi ruang. Dia berkata dengan dingin, karena saya sudah tahu bahwa ada lapisan kedua ruang, saya dapat dengan mudah menghitung di mana koridor panjang itu, sehingga Anda dapat melupakan tentang memonogi-nya sendiri. Dia mulai menghitung ketika dia membuka kamar demi kamar untuk mencari bawahannya, namun, ada terlalu banyak ruang di kapal ini dan bawahannya telah lama tersesat, pergi dari satu kamar ke kamar lain. Mereka mencoba mencari jalan keluar hanya untuk masuk lebih dalam dan lebih dalam. Pangong So telah menemukan metode untuk memecahkan lapisan luar mantra integrasi, tetapi ia masih menghabiskan cukup banyak waktu untuk menemukan rakyatnya. Dia bahkan bertemu dengan dua kelelawar dan naga Kilin di jalan. Naga Kilin sebenarnya mencoba menghitung metode mantra sihir dan hampir menemukan lokasi jembatan. Kedua belah pihak bertempur sengit. Pangong So dan yang lainnya menderita kekalahan besar-besaran, tetapi untungnya seorang Raja Dukun masuk ke ruangan pada saat itu dan berhasil menyelamatkan Pangong So dan yang lainnya. Ketika mereka menemukan Raja-Raja Dukun lainnya, Pangong So masih tidak dapat menemukan lokasi koridor yang panjang, membuatnya semakin merasakan kekalahan. Tidak apa-apa bahkan jika saya tidak dapat menemukan tempat itu, karena bocah Kin itu pasti akan kembali. Saya hanya akan membawanya turun dan memaksanya untuk menyerahkan helm perak dan memuntahkan semua rahasia. Di kamar di ujung koridor panjang, Kin Mu berkedip matanya dengan polos. Dia sengaja menyingkirkan Pangong So. Sepanjang perjalanan, lelaki tua itu telah membawanya untuk menemukan rahasia kapal ini, dan karena ia akan menemukan rahasia itu, Pangong So tidak perlu tinggal di belakangnya untuk menjadi gangguan. Tujuannya menyetujui sekutu dengan Pangong So adalah untuk mendorong Pangong So keluar ke tank kerusakan untuknya di saat bahaya. Begitu tidak ada lagi bahaya, wajar saja kalau dia harus mengusir Pangong So. Grandmaster, kamu pasti sudah memikirkan ini juga, kan? Tapi saya masih sedikit lebih unggul. Dia berbalik dan memeriksa sekelilingnya. Dia berada di kamar yang tak terbayangkan. Itu mirip dengan kuil gunung Ben yang dia lihat di bawah air, yang sangat luas. Itu hampir 10 mil lebarnya, jadi itu seperti dunia kecil yang tersembunyi di kapal yang sedikit lebih kecil dari Ben Mountain Shrine. Namun, ruangan ini jauh lebih besar dari kapal yang berharga, jadi menyembunyikan ruang yang begitu besar di dalamnya benar-benar tak terbayangkan. Kin Mu mengangkat kepalanya untuk melihat dan langit yang dibangun dari tongkat kayu panjang. Yang ada di Ben Mountain Shrine dibangun dari tulang-tulang binatang surgawi Tauti, jadi keduanya berbeda. Tubuh bagian dalam binatang surgawi Tauti secara alami memiliki ruang yang luas, sehingga kuil hanya perlu dibangun di luar tulang. Ruang di dalamnya secara alami akan menjadi luas. Namun, ruang di ruangan ini ditempa dengan menggunakan kekuatan sihir besar dan seni surgawi untuk melengkungkan ruang. Metode ini jauh lebih sulit. Di tengah ruangan yang luas dan spektakuler ini adalah pohon besar yang tak tertandingi yang mencapai langit. Akar-akar di tanah melingkar dan meliuk-liuk seperti naga, menimbulkan perasaan kuno. Cahaya bersinar mengalir melalui tubuh pohon besar dari akar ke langit. Cahaya bersinar terus menerus dan menerangi seluruh ruangan. Lampu bercahaya tampaknya memiliki tanda rune yang mengalir di dalamnya ketika mereka mengalir di bawah kulit pohon ke arah langit dan di sekitar ruangan. Mereka memasuki tubuh kapal. Suara detak jantung datang dari tubuh pohon setelah beberapa waktu, mengeluarkan ledakan memekakkan telinga. Kinmu memeriksa pohon itu dengan ekspresi ragu. Kapal itu dibangun di sekitar pohon besar dan kuno yang tak terbayangkan. Potongan-potongan kayu panjang di langit haruslah ranting-rantingnya. Selanjutnya, dari cahaya yang mengalir dan detak jantung yang berasal dari batang pohon, pohon kuno itu masih hidup dan bertindak sebagai inti dari kapal yang berharga itu. Bahkan bisa dikatakan sebagai sumber kekuatannya. Namun, berapa tahun yang dibutuhkan untuk pohon sebesar itu untuk tumbuh? Mengapa pohon purba ini memiliki kekuatan yang luar biasa yang dapat digunakan untuk memindahkan kapal yang berharga dan mempertahankannya untuk perjalanan panjang? Seperti yang diharapkan, jembatan dan helm berwarna perak tidak benar-benar digunakan untuk mengendalikan kapal yang berharga, ini. Tatapan kinmu mendarat di tanah, dan itu cerah dan bersih seperti cermin. Penatua dari lukisan itu menempel ke lantai dan melambai padanya sebelum berlari ke depan. Kinmu buru-buru menyusulnya dengan rasa ingin tahu yang tak ada habisnya. Apakah pria tua dari lukisan ini dicat? Jenis lukisan seperti ini tampaknya sedikit lebih unggul daripada kakek tuli. Meskipun lukisan kakek tuli dapat melimpahkan jiwa surgawi ke titik dengan menggunakan kepekaan timbal balik, lukisannya yang hidup tidak bertahan lama sebelum berubah menjadi tinta. Di sisi lain, lelaki tua dari lukisan ini terlihat seperti makhluk yang hidup dan bernafas. Selain dia hanya bisa melakukan perjalanan melalui dinding, ada sedikit perbedaan antara dia dan bentuk kehidupan normal. Di dunia, apakah benar ada orang yang jalur lukisnya lebih unggul dari kakek tuli? Mustahil. Dia langsung memikirkan titik kunci. Orang yang menarik lelaki tua itu dari lukisan itu mungkin tidak melebihi tuli di jalur lukisan. Sebaliknya, mereka melampaui dia di jalan penciptaan. Orang ini telah menarik lelaki tua itu dan menganugerahkan kehidupan kepadanya menggunakan jalan penciptaan, menghidupkan lelaki tua itu dari lukisan agar ia menjadi penjaga dan pemandu rahasia. Lukisan tunarungu tidak bergantung pada kultivasi, tetapi pada pencapaiannya di jalur melukisnya. Kinmu menangkap pria tua itu dari lukisan yang berlari ke pohon kuno di tengah. Saat hendak mendekat, dia sedikit mengernyit. Dia melihat bahwa lantai yang terang dan bersih itu sekali lagi ditutupi dengan tumpukan cairan lengket hijau seolah-olah ada sesuatu yang merangkak melewati lantai. Semakin dekat Kinmu ke pohon kuno, semakin banyak cairan lengket hijau yang dilihatnya. Orang tua dari lukisan itu juga menjadi lebih berhati-hati, menghindari cairan lengket ketika dia mendekat di pohon kuno. Kinmu mengukur lingkungan dengan kewaspadaan. Tempat ini sangat luas, tetapi setelah melihat-lihat, dia tidak melihat apapun yang menakutkan. Namun, cairan lengket itu membuatnya takut. Dia telah melihatnya di dekapal, dan saat itulah dia telah menemukan invasi iblis ki yang telah membanjiri mereka. Ada entitas menakutkan yang tersembunyi di kisetan itu. Ruangan sebelum memasuki koridor panjang juga tertutup cairan semacam ini. Sekarang karena sudah ada di mana-mana, itu berarti bahwa pohon kuno itu sangat penting bagi pemilik cairan lengket. Kinmu melihat sekeliling, dan kegelisahannya tumbuh. Semakin dia memandang, semakin dia merasa seperti ini adalah sarang, sarang pemilik cairan lengket. Akhirnya, Kinmu mencapai bagian bawah pohon mengikuti pria tua itu. Ketika dia sampai di sana, dia sedikit terkejut. Dia melihat pria berkulit putih yang dia lihat dalam ilusi. Tepatnya, dia hanya melihat wajahnya. Pemilik kapal yang berharga, pria berkulit putih yang memiliki nama keluarga Kin dan berasal dari desa Carefri telah bergabung dengan pohon kuno, menjadi satu dengan itu. Hanya wajahnya yang terlihat di luar, dan bahkan itu tidak sepenuhnya terungkap. Itu hampir sepenuhnya menyatu dengan pohon kuno, dan matanya tak bernyawa. Detak jantung yang terdengar sebelumnya haruslah detak jantungnya sangat lambat. Kinmu tertegun. Pria berkulit putih harus menggunakan beberapa metode unik untuk memperpanjang hidupnya dengan menggabungkan dirinya dengan pohon dan menghubungkan kehidupan mereka. Namun, kerugian dari metode ini sangat besar, karena itu akan membuat seseorang menjadi bagian dari pohon, tidak dapat bergerak dan bahkan perlahan berubah menjadi pohon. Cedera orang itu pasti sangat parah, begitu parah sehingga dia tidak bisa menahannya lagi. Dia dikejar oleh musuh-musuhnya sampai ke tempat ini. Dia menyingkirkan mereka semua, tetapi dia tidak punya pilihan selain mengeksekusi keterampilan terlarang untuk mengubah dirinya menjadi bagian dari pohon kuno untuk hidup. Kinmu menatapnya, dan mata pria berpakaian putih mulai terbuka dengan susah payah. Mereka seperti dua bola mata yang dipahat di kayu, nyaris tidak bisa melihat gambar yang tidak jelas di depan mereka. Apakah kamu yang punya orang tua dari lukisan ini membimbing saya di sini? Kinmu merasa bahwa pria ini sangat akrab, dan tampaknya ada hubungan di antara mereka. Ini membuat hatinya bergerak tak terkendali, dan dia bertanya, Apakah kamu disebut Kin Feng Ching? Apakah kamu dari Carefree Village? Pria di pohon itu tampaknya perlahan mendapatkan pandangan yang lebih jelas tentang wajahnya dan menjadi sedikit bersemangat. Dia membuka mulutnya dengan susah payah, tetapi lidahnya sudah berubah menjadi kayu, jadi dia tidak bisa mengeluarkan suara. Kinmu tertegun. Kelemahan dari keterampilan terlarang semacam ini terlalu kuat. Meskipun kehidupan pria berkulit putih diperpanjang, indera dan fungsi tubuhnya sebagian besar hilang. Apakah kamu mengenali Liontin Gyok ini? Kinmu buru-buru mengambil Liontin Gyok dari lehernya dan mendorongnya di depan pria itu sambil menekan kegembiraan di hatinya. Apakah kamu mengenalinya? Ini ada di dalam tasku dan aku selalu menyimpannya bersamaku. Apakah ini kata Kin-kata Kin dari desa Carefree? Pria berkulit putih itu menjadi semakin bersemangat, dan pohon kuno itu bergetar. Sepertinya pria di pohon itu berjuang untuk membebaskan diri dari pengekangan dan meraih Liontin Gyok dengan tangannya. Cincin dan cincin cahaya mengalir ke batang pohon dan menekan perjuangannya. Dia membuka mulutnya, sepertinya memiliki banyak hal yang ingin dia sampaikan kepada Kinmu, tetapi dia tidak bisa mengatakan sepatah katapun. Ekspresi Kinmu berubah kusam. Dia tampaknya berbicara dengan pria di pohon dan juga pada dirinya sendiri ketika dia bergumam, saya sudah mendengar dari nenek bahwa ada mayat seorang wanita yang membawa keranjang dan mengirim saya ke desa Lansia penyandang cacat di Great Ruins. Saya bertemu dengannya di bawah sungai, tetapi tidak peduli apa, saya tidak dapat melihatnya dengan jelas. Saya hanya memiliki Liontin Batu Gyok yang telah saya kenakan sejak saya masih muda, dan saya selalu berharap untuk menemukan di mana saya telah datang dari, jika keluarga saya masih ada di sana. Dia duduk di bawah pohon dengan tangan memeluk lutut. Di ujung jarinya tergantung Liontin Batu Gyok yang berayun ke sana kemari. Aku merasa orangtuaku masih hidup dan menungguku untuk menemukan mereka. Aku belum pernah bertemu mereka sebelumnya. Seorang gadis kecil yang telah menjadi penjaga matahari mengatakan kepadaku bahwa aku mungkin berasal dari desa Carefri, jadi aku mencoba yang terbaik untuk pergi ke sana. Aku mencari-cari berita tentang desa Carefri dan mencoba menemukan jalan setapak di sana, tetapi aku telah gagal dan lagi, aku bahkan melibatkan kepala desa dan yang lainnya, yang hampir menyebabkan mereka semua mati karena aku. Aku tidak memberi tahu mereka tentang tempat ini kali ini karena aku takut melibatkan mereka lagi. King Feng Ching, kamu disebut King Feng Ching, kan? Aku menemukanmu, tapi aku tidak berharap kamu tidak akan dapat mengatakan apapun kepada saya. Apakah benar-benar sulit untuk pulang dan belajar tentang kelahiran seseorang? Dia membenamkan wajahnya di lengannya dan tidak mengatakan sepatah katapun. Tetesan, tetesan. Ada air mata jatuh, dan King Mu mengangkat kepalanya sambil menyeka matanya sendiri untuk melihat ke atas. Air mata mengalir di pipi pria di pohon itu. Tiba-tiba, sesuatu tampak menggeliat di pohon di atas dan meluncur sambil melingkar di sekitar batang seperti ular besar. Suara aneh dan samar keluar dari mulutnya. King Feng Ching, sekarang kamu bertemu King Feng Ching, keinginanmu harus dipenuhi, kan? Bab 312, Saturnus berdaulat. Pikiran King Mu menjadi kacau. King Feng Ching, King Feng Ching. Daftar keluarga yang dia temukan di ruang belajar telah mencatat orang-orang dari garis keturunan Kaisar Pendiri, dan pada halaman terakhir daftar keluarga adalah kalimat, 100 generasi ke-7, Putra Han Zen, Feng Ching. King Feng Ching adalah Putra King Feng Zen. Jadi apa arti kata-kata dari benda aneh yang merayap turun dari pohon? Siapa yang dia panggil Kin Han Zen? Dan siapa Kin Feng Ching yang dia sebutkan? Tubuh Kin Mu bergetar, dan wajahnya berubah pucat, tidak berdarah. Dia adalah Kin Feng Ching, dan pria di pohon itu adalah Kin Han Zen. Orang terakhir dalam daftar keluarga pendiri Kaisar tidak lain adalah dia, dan lelaki di pohon itu adalah ayahnya. Orang yang menyatu dengan pohon kuno ini adalah ayahnya. Apakah dia kerabat yang dia rindukan setiap hari? Kerabat terdekatnya. Kenapa dia menjadi seperti ini? Kin Mu berulang kali mengatakan pada dirinya sendiri untuk tetap tenang, karena Old Ma pernah mengatakan kepadanya untuk tidak pernah kehilangan ketenangannya tidak peduli apa yang dia temui. Dia harus tetap berkepala dingin. Bahkan jika berhadapan muka dengan kiamat, dia bisa menemukan cara untuk bertahan dalam situasi kematian yang pasti kalau saja dia tetap tenang. Kripple juga pernah mengatakan kepadanya untuk selalu mempertahankan senyumnya dan tetap positif. Bukan hanya mematikan rasa musuh, tetapi juga menjaga semangatnya sendiri. Bahkan jika kaki dipotong, dia selalu harus menunjukkan senyumnya yang paling tulus. Baru setelah itu dia memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Nenek Si juga pernah mengatakan bahwa tidak peduli apakah hatinya terganggu oleh kegelapan atau iblis, dia harus tetap kuat. Begitu dia kacau, semuanya akan berakhir. Namun, bahkan jika bahaya dekat dengan Kin Mu, dia tidak bisa menenangkan diri. Ketika ayahnya, kerabat terdekatnya yang belum pernah dia temui sebelumnya, memasuki keadaan seperti itu, dia tidak bisa melakukan apa yang dikatakan Pak Tua, Nenek Si, dan Kripple kepadanya. Kin Mu mencoba yang terbaik untuk menenangkan diri dan tidak berpikir tentang pria di pohon atau bahkan peduli padanya. Dia menekan gemetar tubuhnya. Tiba-tiba, dia merasakan sedikit sakit di telapak tangannya. Dia secara tidak sadar mencengkram tinjunya begitu kuat sehingga kukunya menusuk telapak tangannya, mengeluarkan darah. Kin Mu mengangkat kepalanya dan melihat entitas misterius yang merayap turun. Itu adalah setengah ular dan setengah manusia yang memiliki tubuh yang sangat besar. Meskipun bagian bawahnya adalah ular, ia tidak memiliki sisik. Setengah bagian atas tubuh adalah milik seorang wanita. Dia sangat cantik dan memikat, tetapi suara yang keluar dari mulutnya adalah milik seorang pria. Tubuhnya meninggalkan jejak cairan lengket. Dia tampak seperti bentuk Saturn Soverein yang ditransformasikan oleh Kin Mu, tapi wujudnya jauh lebih primitif. Tampaknya ada sesuatu seperti dua selaput daging yang tumbuh di bagian belakang lehernya, dan ketika dia berbicara, mereka akan terbuka seperti dua kipas menusuk di sisi lehernya, berjalan di atas kepalanya dan gemetar terus-menerus untuk menciptakan suara. Dia sepertinya tidak bisa membuka mulut untuk berbicara. Sebagai gantinya, dia mengandalkan getaran pada membran daging untuk membuat suara. Karena itu, suaranya sangat aneh dan samar. Selaput daging harus menjadi pita suaranya, dan di ujungnya ada paku tulang yang panjangnya dua kaki dan tampak seperti lembing. Ketika selaput dibuka, dua gambar bola mata hitam akan terungkap, yang tampak seperti dua mata yang aneh. Menurut apa yang Kin Mu tahu, ada dua bentuk Soverein Saturnus. Jenis pertama adalah bentuk Saturnus Soverein sederhana yang tidak memiliki gerbang surga pengaruh atau tulisan suci di tangan. Jenis lainnya adalah milik Kin Mu, yang memiliki Gate of Heaven Influence di belakangnya dan sebuah tulisan suci di tangannya. Namun, bentuk kehidupan aneh di depannya memiliki bentuk yang bahkan lebih primitif. Sepertinya dia tidak mengembangkan bentuk ini tetapi lahir di dalamnya. Ini adalah bentuk kehidupan Yowdu yang bahkan mungkin dewa. Dia dan pemilik mata yang terpisah 900 yard adalah dua orang yang berbeda. Kamu dan aku membuat janji, Kin Han Zen. Dia merayap ke bagian bawah pohon dan melingkar di sekitarnya. Wajahnya yang memikat menutup wajah pria di pohon dan mengusap kepalanya ke wajah pria itu. Selaput daging di belakang lehernya bergetar dan mengeluarkan suara saat dia tertawa. Kamu dan aku membuat pakta hitung bumi bahwa selama kamu menemukan putramu bernama Kin Feng Ching, kamu akan melepaskan segalanya dan mengikuti aku ke Yowdu, menyerahkan lokasi desa carefree. Sekarang kamu telah menemukannya, kamu harapan tercapai dan saatnya memenuhi janji anda. Pria di pohon itu tidak bergerak, tatapannya masih di tubuh Kin Mu. Tubuhnya telah berubah menjadi kayu, dan matanya tidak bisa lagi melihat orang di depannya dengan jelas. Namun air mata masih mengalir dari mereka. Bentuk kehidupan yang aneh mengelilingi tubuh pohon kuno dan meninggalkan pria itu sendirian sejenak. Saat dia merayap santai, suaranya melayang tak menentu. Ketika kamu menerobos ke dunia Yowdu dan memecahkan penghalang pemeterayan, kamu ditinggalkan hanya dengan napas terakhir, jadi kamu bergabung dengan pohon surgawi ini. Ini bukan alasan lain selain untuk bertemu dengan putramu, jadi kamu menghabiskan semua yang kamu bisa untuk lestarikan hidupmu. Aku datang ke sini dan menemanimu. Pada waktunya, kau berjanji padaku bahwa selama kau bertemu putramu, kau akan bisa melepaskan segalanya, tidak peduli apakah itu hidupmu atau desa yang bebas. Bersedia menyerahkan jiwamu ke Earth Count serta lokasi desa Carefree. Aku menyetujui persyaratanmu, itulah sebabnya aku tidak mengambil nyawamu. Wajahnya tiba-tiba menggantung dari pohon surgawi dan mendarat di depan wajah Kin Mu. Tubuh besarnya berputar di sekelilingnya, dan dia mengeluarkan tawa aneh. Mungkinkah kamu berpikir untuk kembali pada kata-katamu setelah melihat putramu? Apakah kamu ingin melihat putramu mati di depanmu? Hehehe, tubuh yang sangat lesat, kehidupan yang begitu mudah. Dia baru berusia 16 tahun, apakah aku benar? Dia pasti lembut dan berair. Keringat dingin muncul di dahi Kin Mu, dan dia tiba-tiba mengeksekusi overload body 3 elixir teknik untuk mengoperasikan Saturn Soverein's Earth Marquis True Technique, berubah menjadi bentuk Saturn Soverein. Dengan suara serak, dia berkata, Senior ini, aku juga. Kamu juga punya formulir Saturn Soverein. Bentuk kehidupan Yowdu yang aneh tiba-tiba meregangkan tubuh ularnya dan meluncur menjauh dari tubuh pohon yang mengjulang tinggi, mendarat kembali di tanah. Namun ekornya yang panjang masih melingkar di sekitar pohon dan tidak sepenuhnya lepas. Menatap pemuda mini ini di depannya, dia tersenyum ramah. Sungguh hal kecil yang menyedihkan, betapa menggelikan dan tidak dewasa kamu untuk memamerkan trik ini di depanku. Apakah kamu tidak tahu? Bentuk Saturn Soverein hanya meniru aku. Aku tidak lain adalah. Saturnus berdaulat. Dia membungkukkan tubuhnya ke wajah Kinmu, berharap untuk melihat rasa takut di wajah pemuda ini. Dia ingin melihat kegelisahan dan keputusasaan setelah pengetahuannya dihancurkan. Kinmu mencoba yang terbaik untuk tetap tenang, tapi dia masih melihat ketakutan jauh di dalam hatinya. Saturnus berdaulat mengangkat kepalanya dengan puas dan tersenyum. Sungguh lelaki kecil yang menarik, mencoba yang terbaik untuk menjadi seperti orang dewasa namun terlihat sangat imut karena tidak tahu apa-apa. Tidakkah kamu mengatakan kalimat Yaudu ketika naik ke kapal? Kamu hanya tahu kalimat Yaudu tunggal itu, kan? Apakah Gate of Heaven Influence? Apakah Anda benar-benar berpikir saya akan mundur hanya karena mendengar ungkapan ini dan mengizinkan Anda naik ke kapal? Kinmu menekan gemetar tubuhnya. Di depan dewa seperti Saturnus berdaulat, semua rencananya tidak berguna. Seperti apa yang dikatakannya, dia selalu berusaha yang terbaik untuk menjadi seperti orang dewasa, orang yang bisa memikul segalanya. Dia belajar bagaimana penduduk desa menangani berbagai hal dan belajar dari apa yang mereka lakukan, namun secara alami, dia masih besar. Di depan Saturnus Soverein, kerja kerasnya, studinya, kedewasaannya semua tampak menggelikan. Melihat bagaimana kamu mencoba yang terbaik untuk bertindak seperti orang dewasa, aku tidak akan menyulitkanmu. Saturnus berdaulat kembali ke pohon, dan ekornya melilit pohon surgawi seperti seorang wanita yang berpegang teguh pada pria yang dicintainya. Selaput daging di belakang kepalanya terbuka dan bergetar saat dia tersenyum. Kin Hanzen, kamu harus senang bahwa kamu, ayah dan anak, telah bersatu kembali, jadi mengapa aku merasakan kesedihan seperti itu dari kamu? Itu benar, itu karena mulai hari ini dan seterusnya, kalian berdua akan dipisahkan selamanya, satu hidup dan satu sekarat. Si, 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 tidak perlu bagimu untuk menjadi seperti ini. Dia merayap ke pria di pohon dan menatapnya sambil berbicara dengan santai. Jika kamu mengatakan lokasi cara Free Village, semua anak dan klanmu akan bebas pergi ke Yowdu untuk menemanimu. Benar-benar menarik, seorang manusia yang menyedihkan berani membuat kesepakatan dengan dewa dan berpikir untuk melakukan tawar-menawar, tidak tahu bahwa dia telah kehilangan segalanya. Sementara itu, keripik yang saya gunakan untuk transaksi itu hanyalah hidup Anda. Dia datang ke sisi kanan pria di pohon dan tidak bisa menahan senyum. Ekspresinya dipenuhi dengan kebahagiaan, dan dia berbisik di samping telinganya, aku menggunakan hidupmu sebagai ganti nyawa semua orang di desa care Free, serta kehidupan putramu. Dan kau hanya punya kesempatan untuk bertemu dengan putramu untuk sesaat. Betapa bodohnya manusia, bahkan jika kamu menguasai kekuatan para dewa dan iblis, kamu masih terpengaruh oleh pikiran bodohmu. Seperti ini, kamu tidak akan pernah mencapai kondisi mental para dewa. Dan karena kamu terikat oleh fakta hitungan bumi, Anda tidak bisa menentang sumpah Anda. Pria di pohon itu mendapatkan kembali ketenangannya dan membuka mulutnya. Namun, karena lidahnya sudah berubah menjadi kayu, dia tidak bisa mengeluarkan suara. Saturnus berdaulat tersenyum. Apa yang kamu coba katakan? Pria di pohon itu menggerakkan mulutnya lagi, tetapi tidak ada yang keluar. Saturnus berdaulat mendekat, ingin tahu apa yang dia katakan. Dia bertanya dengan rasa ingin tahu, apa yang ingin kamu katakan. Pria di pohon itu masih tidak bisa mengeluarkan suara. Keadaan mental kinmu tiba-tiba menjadi tenang, dan dia berkata, Saturnus berdaulat, hati ayah dan anak adalah satu. Saya pikir saya tahu apa yang dia coba katakan. Saturnus berdaulat memandangnya, dia jelas tidak mengeluarkan suara, namun kamu bisa mendengar. Kehidupan kita, ayah dan anak berada di tangan Saturnus Soverein. Dengan ini, apakah Saturnus Soverein masih takut kita memainkan trik apapun? Kata kinmu. Saturnus berdaulat menatapnya dalam dan terkekeh. Kalian tidak bisa memainkan trik. Ayo, mari kita lihat apa yang ingin dia katakan. Kinmu maju dan datang ke wajah pria di pohon. Memiringkan kepalanya untuk mendengarkan, dia berkata setelah beberapa saat, dia mengatakan bahwa matanya hampir buta sehingga dia tidak bisa melihat wajahku dengan jelas. Oleh karena itu ini tidak masuk hitungan melihatku. Itulah sebabnya fakta bumi hitung masih belum berlaku. Saturnus berdaulat tercengang dan tersenyum. Menarik, aku tidak akan pernah berharap kamu, ayah dan anak, untuk memang memiliki niat yang saling terkait. Ini merepotkan, teknik terlarang yang dia lakukan menyatukannya dengan pohon surgawi dan itu disebut spring comes upon awi teretri, teknik terlarang yang meminjam kekuatan hidup dari orang lain. Namun, kelemahannya juga sangat kuat. Tidak hanya nyawa yang saling berhubungan, hal yang sama terjadi bahkan pada tubuh jasmani. Ketika ayahmu bertempur dengan para dewa, dia kelelahan mereka untuk mati, tetapi dia juga kelelahan dirinya untuk kematian, jadi dia tidak punya pilihan selain untuk memperpanjang hidupnya dengan teknik terlarang. Sekarang, hanya wajahnya yang belum sepenuhnya berubah menjadi kayu, jadi membalikkan proses ini sangat sulit, tetapi tidak untukku. Lagi pula, aku dari Yaudu dan kendalikan hidup. Selaput daging di belakang kepala Saturnus Soverein terbuka dan memperlihatkan gambar-gambar mata. Dua balok ditembakkan dari mereka dan mengenai tubuh lelaki di pohon itu. Perlahan-lahan, kayu di permukaan mulai rontok, dan garis-garis pembuluh darah di lehernya tidak lagi tampak seperti butiran pohon. Bab 313, Ayah dan Anak. Balok-balok yang melesat dari gambar mata pada selaput daging di belakang kepala Saturnus Soverein menekan lignifikasi pria di pohon. Begitu sifat kayu di dalam tubuh ditekan, mata akan bisa melihat. Wajah pria di pohon itu terlepas dari pohon itu sedikit demi sedikit, dan sifat kayu lidahnya juga berangsur-angsur memudar. Swoosh. Gambar mata pada selaput daging di belakang otak Saturnus Soverein tertutup, dan dia berkata, Kinhan Zen, kamu seharusnya bisa melihat putramu sekarang, kan? Dia sangat berhati-hati dan tahu bahwa pria di pohon itu sangat kuat. Dia tidak kalah dengan dia di puncaknya, jadi dia tidak sepenuhnya membatalkan teknik terlarang di tubuhnya. Dia hanya membiarkan matanya bisa melihat dengan jelas apa yang ada di depan mereka. Pria di pohon menutup matanya dan membuka mulut, namun, masih belum ada suara. Kinmu memiringkan telinganya untuk mendengarkan dan mengangguk berulang kali. Setelah beberapa saat, dia berkata, maksudnya, Saturnus berdaulat telah menebak sesuatu yang salah. Saturnus Soverein memiringkan kepalanya dan mencibir, apa yang salah duga. Pria di pohon itu membuka matanya. Mereka masih tidak bisa melihat apa-apa, dan kulit di wajahnya lignifling dengan cepat, namun, akar pohon surgawi bergetar. Ekspresi Kinmu kembali tenang. Yang salah duga Saturnus berdaulat adalah bahwa dia tidak ingin melihatku dan memenuhi pakta hitungan bumi. Agar itu terjadi, dia rela tidak pernah melihatku. Tujuannya adalah agar Saturnus berdaulat membantunya menekan bagian dari sifat kayu sehingga ia bisa mendapatkan kembali sebagian dari mobilitasnya. Saturnus Soverein mencibir, dan selaput daging di belakang kepalanya bergetar. Apakah ini yang ingin dikatakan Kin Hanzhen atau apa yang ingin kamu katakan? Anak laki-laki Fengqing, apakah kamu terlalu sombong dan melebih-lebihkan kemampuanmu sendiri? Jadi bagaimana jika Kin Hanzhen mendapatkan kembali sebagian kecil dari gerakannya? Pedang surgawinya telah pecah, dan kapan mengandalkan hanya pada bagian tubuh yang kecil, dia sama sekali bukan lawanku. Kinmu menggelengkan kepalanya dan berkata, ini yang ingin saya katakan, tetapi juga ingin dia ingin mengatakan. Bahkan para dewa dan setan tidak bisa mengendalikan segalanya. Akan selalu ada beberapa bentuk kehidupan yang tidak mau menerima nasib mereka dan mencoba untuk melompat keluar. Dia tidak sepenuhnya tidak dapat melawan. Karena, karena, aku sudah membawa pedangnya. Di belakang punggung Kinmu, cahaya pedang salju yang cerah bergegas ke langit. Care Friswo telah menghancurkan sarung pedang kayu, dan tangan kayu besar tumbuh dari pohon surgawi. Cahaya pedang langsung memenuhi seluruh aula, dan di mana-mana di depan mata Kinmu menjadi seputih salju. Dia tidak bisa melihat apa-apa sama sekali. Ini adalah keterampilan pedang yang dekat dengan jalan. Itu melampaui pemahamannya dan berada di luar jangkauannya. Pedang itu meledak dengan kekuatan dan sinar yang mengguncang dunia. Lampu surgawi yang luas dan kuat bersinar ketika lampu pedang dan merkuri membanjiri tanah. Mereka kemudian membanjiri langit dan dalam sekejap, apa yang dilihat Kinmu bukan lagi pedang. Sebaliknya, ia melihat kesedihan, kegembiraan, perpisahan dan reuni seseorang, pengejaran seumur hidup mereka dan keinginan tanpa penyesalan. Pedang dan jalan telah menyatu menjadi satu. Gambar pedang kepala desa, pedang dao sekte dao, semua keterampilan pedang legendaris ini kehilangan warna di depan ini. Dalam cahaya pedang, seruan takjub Saturnus Soverein terdengar, dan Kinmu bisa merasakan kekuatan surgawi yang meluap. Gelombang panas yang intens datang menyapu, diikuti oleh tekanan yang tak terbatas seolah-olah dia sedang dihancurkan oleh tanah yang luas dan sangat tebal. Dia melihat bintang kuning orannya besar yang memiliki kekuatan besar dan perkasa yang tampak seperti akan menghancurkan semua yang terlihat. Saturnus berdaulat berdiri di depan bintang besar itu, dipenuhi dengan kekuatan yang mengesankan. Mata Kinmu mulai terbakar, dan dia segera menutupnya. Dia merasakan kekuatan surgawi yang meluap melemah dengan cepat ketika Saturnus berdaulat dengan cepat pergi. Setelah itu, terdengar suara pintu terbanting. Kin Hanzen, Kin Fengqing, aku pasti akan kembali untuk menemukanmu, ayah dan anak. Suara aneh Saturnus berdaulat bergema semakin jauh. Dengan suara keras, kapal yang berharga itu bergoyang keras. Saturnus berdaulat harus melarikan diri. Zeng. Ada suara berdengung, dan Kinmu diam-diam membuka matanya. Lampu pedang yang telah mengisi ruang saat itu telah menghilang, dan pedang carefree ditusuk tepat di depannya dengan gagang pedang masih bergetar. Di bawah pedang itu ada genangan darah dewa yang memancarkan cahaya surgawi beraneka warna yang sangat mencengangkan. Kinmu berbalik dan melihat wajah pria di pohon. Lignifikasi berangsur-angsur memudar, tetapi dia tetap menutup mata. Dia tidak mau membukanya. Jika dia melakukan itu, fakta hitungan bumi akan diaktifkan. Earth Count kemudian akan mengambil jiwanya, dan carefree village akan terungkap. Kerabatnya akan mati karenanya. Kinmu menatap kosong. Bisakah dia tidak pernah membuka matanya untuk melihatnya? Apakah saya dipanggil Kin Feng Ching? Kinmu bertanya dengan suara rendah sambil melihat pria di pohon itu. Kepala desa memberi saya namamu. Kinmu, anak gembala sapi dengan nama keluarga Kin. Dia bersandar di pohon dan berkata dengan suara rendah, sejak saat itu dan seterusnya, saya selalu dipanggil Kinmu. Baru sekarang saya mengetahui bahwa orang tua saya sudah memberi nama kepada saya, Feng Ching. Ini agak asing. Anda? Apakah anda ayah saya? Laki-laki itu masih menutup matanya, tetapi sebuah cabang tumbuh dari pohon. Daun lembut terbentuk di atasnya dan dengan lembut membelai kepala Kinmu. Dia bersandar di pohon dalam diam ketika ratusan emosi meledak di hatinya. Tidak ada yang pernah menyentuhnya seperti ini sebelumnya. Apotek tidak mau karena dia tidak suka anak-anak. Ketika dia meramu obatnya, dia akan mengambil Kinmu muda untuk meletakkannya di kuali obat dengan tangan atau kaki. Buta juga tidak. Bahkan jika Kinmu mengeksekusi keterampilan staff terbaik, Blind hanya akan menganggup dan memberikan pujian, tapi dia tidak akan pernah memanjakannya. Nenek sih tidak pernah membesarkan anak sebelumnya, dipaksa untuk mencuci dan mengganti popoknya setiap hari. Hanya ketika Kinmu telah tumbuh sedikit dan membantunya melakukan pekerjaan dan menjahit yang kadang-kadang memujinya. Matua yang paling keras tidak pernah memuji siapapun. Ketika dia melihat Kinmu, dia selalu diingatkan tentang anak-anaknya yang sudah meninggal, jadi wajahnya selalu sangat muram, sehingga dia bahkan tidak pernah tersenyum. Sebaliknya, Tuli akan selalu menganggapnya menjengkelkan, dalam segala bentuk dan bentuk. Ketika dia melukis, dia akan selalu mengusir Kinmu. Bahkan ketika dia mengajar Kinmu cara membaca, menulis, dan melukis, dia sebagian besar akan menamparkan tangannya dan jarang memujinya. Mute selalu nakal dan menemukan segala macam metode untuk mempermainkannya, menghibur dirinya dengan ini. Kripple biasanya membawanya untuk mencuri barang-barang atau hanya mencuri darinya. Dia memiliki hati yang kekanak-kanakan dan memperlakukan Kinmu sebagai mitra. Adapun kepala desa, dia tidak memiliki tangan atau kaki, dan dia juga seorang yang suram. Meskipun dia sering tersenyum, dia terganggu dengan banyak masalah di hati. Tidak ada yang pernah menyentuh kepala Kinmu seperti ini, bahkan cabang yang dingin dan mati. Ini adalah perasaan yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Kinmu memiringkan kepalanya untuk melihat langit dari sudut, berusaha untuk tidak membiarkan air matanya menutupi visinya. Di masa lalu, ia selalu ingin menjadi seperti orang dewasa karena orang dewasa di desa adalah panutannya. Dia belajar dari karakter mereka dan mengikuti mereka dalam cara mereka menangani perselingkuhan. Namun, pada saat ini, dia merasa seperti anak kecil yang seharusnya terbiasa dengan orang tuanya. Pohon surgawi yang disandarkannya sangat tahan lama, dan meskipun kulitnya sedikit sakit untuk ditekan, hatinya tenang, setenang dulu. Seolah-olah dia telah kembali ke teluk aman yang disebut rumah. Pria tua dari lukisan itu muncul entah dari mana dan melihat sekeliling sebelum menyelinap ke pohon. Mengangkat kepalanya untuk melihat, dia tidak tahu mengapa tempat ini begitu sunyi. Kamu sangat bagus. Suara serak datang dari pohon surgawi seolah-olah pria kayu telah membuka mulutnya untuk berbicara. Setiap kata diucapkan dengan susah payah dan tidak ada emosi yang bisa terdengar dari mereka, namun tubuh Kinmu bergetar. Kamu sangat baik. Ini adalah suara pria di pohon itu, dan sepertinya dia hanya tahu rasa ini. Dia sepertinya tidak pernah memuji seorang anak sebelumnya dan tidak bisa memikirkan hal lain untuk dikatakan. Alasan dia mengatakan itu karena Kinmu mengerti niatnya. Ayah dan anak itu saling terkait, dan Kinmu bisa mengerti apa yang dia katakan, namun, pada saat itu dia bahkan tidak bisa mengeluarkan suara, jadi bagaimana dia bisa mengatakan sesuatu. Namun Kinmu telah menebak niatnya dan memikat Saturnus Soverein untuk bergerak, menekan bagian dari sifat kayunya dan memungkinkannya untuk mengeksekusi kekuatan sihirnya. Kinmu kemudian membungku untuk memberinya kesempatan untuk mengambil pedang, menggunakan kata-kata pada saat yang sama untuk mengacaukan kondisi mental Saturnus Soverein. Ini menciptakan kesempatan lain, dan ini untuk menyerang. Kinmu mengungkapkan senyum dan berkata dengan suara rendah, Kami adalah ayah dan anak, dan meskipun kami belum pernah bertemu sebelumnya, saya merasa seperti ada cara di mana kita mirip. Saya telah membuat fakta bumi hitung dengan yang lain sebelum dan tahu kejahatan itu. Pria di pohon itu memberikan suara pengakuan. Kinmu berbaring di sana dan menikmati ketenangan langka. Setelah sekian lama, sekuntum bunga mekar di pohon dan berbuah. Itu jatuh dari pohon dan mendarat di tangannya, aromanya menyerang lubang hidungnya. Orang tua semua seperti ini, selalu khawatir bahwa anak-anak mereka tidak akan cukup makan atau tidak akan hangat. Kinmu mengangkat buah dan tiba-tiba bertanya, di mana ibu pergi? Apakah dia masih hidup? Aku akan pergi mencarinya. Pria di pohon itu berkata dengan suara yang sulit dimengerti, dia membawamu dan klan ke Yowdu. Kinmu tertegun, Nenek si menemukannya di sisi Surging River di luar desa Lansia Cacat yang berada di Great Ruins. Dia tidak menemukannya di Yowdu. Jadi bagaimana dia bisa sampai keruntuhan besar? Apa yang terjadi saat itu? Bagaimana caranya kembali ke carefree village? Kinmu lalu bertanya. Pria di pohon itu terus menutup matanya sambil menjawab dengan suara samar, lukisan penatua akan membawamu ke ruang belajar, ada sesuatu di dalam yang kutinggalkan untukmu. Pergi, kita tidak akan pernah bertemu lagi. Setiap kata dia diucapkan dengan susah payah, dan masing-masing seperti menusuk ke tenggorokan. Hati Kinmu menegang dan hancur. Ayah dan anak tidak akan pernah bertemu lagi. Orang tua dari lukisan itu melambai padanya dan memberi isyarat baginya untuk mengeluarkan pedang carefree. Kinmu menenangkan diri dan maju untuk mengeluarkan pedang riang yang terjebak di tanah. Orang tua di lukisan itu kemudian melambai padanya lagi dan memberi isyarat baginya untuk mengikutinya. Kinmu menoleh ke belakang, tetapi mata pria di pohon itu masih tertutup, dia tidak membuka matanya. Lukisan penatua harus memiliki semacam hubungan dengan pria di pohon. Adapun jenis koneksi apa itu, Kinmu tidak tahu. Mungkin pria di pohon yang telah memberinya kehidupan. Tidak bisakah ayah dan anak bertemu lagi? Kinmu bertanya dengan keras. Pria di pohon itu masih memiliki mata tertutup rapat, dan suaranya terdengar agak tidak berperasaan ketika dia berkata, tidak. Aku akan menyelamatkanmu. Kinmu berbalik dan pergi setelah pria tua dari lukisan itu sambil berteriak dengan suara nyaring, bukankah itu hanya bumi hitung. Aku akan menyingkirkannya, jadi tunggu aku. Pohon surgawi tetap tidak bergerak, tetapi setelah beberapa saat, pria di pohon itu perlahan membuka matanya dan air mata mengalir dari mereka. Dia mendengar langkah Kinmu di luar ruangan. Pemuda ini berkata kepada lelaki tua dari lukisan itu dengan suara rendah, lukisan penatua, setelah saya pergi, bantu saya merawatnya. Di ruang belajar dari kapal yang berharga, penatua lukisan bergerak dan datang ke depan rak buku. Semua buku di sana diambil oleh seseorang, hanya menyisakan rak buku yang bersih. Pangong so, ini, datang untuk merampok rumahku. Kinmu sangat marah. Tiba-tiba, lukisan penatua menggali ke sebuah lukisan dan melambai ke arahnya dari dalam. Kinmu ragu sejenak sebelum berjalan. Yang terjadi selanjutnya adalah sesuatu yang luar biasa. Dia menemukan bahwa dia benar-benar berjalan ke dalam lukisan itu dan menjadi seorang pria di lukisan itu. Di sana, seorang pria berpakaian putih berdiri seolah menunggunya tiba. Bab 314, Teknik Yang Ditangani Dalam Keluarga Ini adalah pertama kali nyakinmu bertemu dengan kejadian aneh seperti berjalan ke dunia di dalam lukisan. Jalur lukisan ini berbeda dari jalur lukisan tuli. Lukisan tuli mengubah lukisannya menjadi kenyataan. Misalnya, jika ia melukis badai dan mengguncang lukisan itu, badai akan meletus dalam kenyataan. Suatu hari, ia melukis 18 tingkat neraka, dan seluruh kota langit lukisan kekaisaran tiba-tiba hancur, berubah menjadi 18 tingkat neraka. Ini adalah bagaimana lukisannya mempengaruhi kenyataan. Lukisan di mana Kinmu telah masuk adalah kebalikannya. Itu memungkinkan dia untuk memasuki lukisan itu, dan ketika dia melakukannya, dia menjadi bagian dari lukisan itu. Namun, ketika dia masuk ke dalam, dia menemukan bahwa itu bukan dunia dua dimensi. Itu tiga dimensi, dan ada ruang yang sangat luas di sekitarnya. Ini jenis jalan lukis yang lain. Kinmu berpikir sendiri setelah memeriksa sekelilingnya. Jika lukisan div membiarkan sapuan kuasnya menginvasi realitas, maka jalur lukisan ini mengembangkan dunia secara internal. Jika kedua jalur ini saling melengkapi dan melebur, ketinggian jalur pengecatan dapat dibawa ke ketinggian yang tak terbayangkan. Kinmu merenung. Jika seseorang mencapai langkah ini, dengan mengangkat sikat, badai akan menyapu medan perang dan membombardir pasukan musuh yang tak terhitung jumlahnya. Badai itu kemudian bisa menyapu pasukan musuh ke dalam lukisan sebelum mengangkat kuas untuk menghapus lukisan itu. Ini bisa menjadi apa yang disebut penggunaan satu pukulan untuk menyapu 10 ribu tentara. Sarjana penuh semangat, penuh semangat, tidak lebih dari ini. Kinmu menyingkirkan pikirannya yang mengembara. Pencapaian yang ia miliki di jalur melukis jauh lebih rendah daripada pencapaian Tuli. Kakeknya ini seperti gunung yang tidak dapat diatasi yang hanya bisa dia pandangi. Dia merasa dia harus menyampaikan gagasan ini kepada Tuli dan membiarkan keberadaan ini di puncak jalur lukis meneliti dua jenis lintasan lukis ini, menggabungkan keduanya menjadi satu. Dia kemudian harus belajar dari Tuli lagi dan itu akan membuatnya berhasil mengolah dua jalur melukis ini lebih cepat. Tuli lebih mahir, jadi jika dia membiarkannya meneliti sebelum belajar darinya, dia bisa menghemat banyak waktu untuk melakukan hal-hal lain sementara itu. Selain itu, jalur melukis Tuli akan dapat mencapai ranah yang bahkan lebih tinggi. Dia memandang ke arah pria berkulit putih yang harus menjadi lukisan ayahnya, Kin Hansen. Dia sekali lagi hidup di dunia ini. Ketika dia menjadi manusia di pohon, sikap dan sikapnya yang anggun tidak terlihat. Sedangkan dalam lukisan itu, Kin Mu bisa melihat cara elegan ayahnya. Satu-satunya kasihan adalah bahwa ini bukan Kin Hansen yang asli, itu hanya seorang pria di lukisan itu. Tidak ada suara di dunia ini, jadi Kin Hansen di sana tidak bisa membuka mulut untuk berbicara. Dia hanya bisa melakukan beberapa tindakan sederhana seperti menulis dan melukis. Dia bukan Kin Hansen asli dan hanya ditarik olehnya. Itu menggambar kehidupan yang dianugerahkan, seperti lukisan penatua. Kin Mu datang ke sisinya dan melihat bahwa dia sedang melukis diagram teknik Dao Yin. Kin Mu sedikit terkejut. Overload body 3 teknik eliksir. Lukisan pria itu sudah merupakan hal yang aneh, namun apa yang dia lukis adalah teknik overload body 3 eliksir yang diolah Kin Mu. Dalam hal itu, Kin Mu secara alami memiliki apresiasi yang ekstrim. Dia mengandalkan teknik Dao Yin sebagai pencerahan untuk membangkitkan embryo rohnya yang pada akhirnya menghasilkan pencapaiannya. Overload body 3 eliksir teknik yang dia lihat sebelumnya agak berbeda dari overload body 3 eliksir teknik yang dia kembangkan. Dia mulai melukis dari bidang pertama teknik Dao Yin, tapi itu berbeda dari apa yang dibudidayakan Kin Mu. Itu jauh lebih sederhana dan bersih. Teknik Dao Yin tubuh Tuan 3 teknik eliksir yang telah diajarkan kepala desa Kin Mu dianggap teknik yang paling sederhana dan mendasar di dunia. Itu adalah teknik yang paling cocok untuk dibudidayakan oleh orang awam. Namun teknik Dao Yin yang ditarik oleh pria di lukisan itu bahkan lebih sederhana, tapi itu tidak kasar. Lingkup Kin Mu saat ini jauh berbeda dari ketika dia masih muda. Dia memahami logika bahwa semakin sederhana fundamentalnya, semakin tinggi pencapaiannya. Ini seperti melukis di atas kertas putih. Semakin sedikit yang ada di yayasan, semakin bersih hasil akhirnya. Benda-benda yang dicat dengan warna putih bisa lebih indah dan indah. Jika seseorang menggambar di atas kertas di mana seseorang telah menulis, akan sulit untuk menulis karya yang bagus atau melukis lukisan yang bagus di atas fondasi seperti itu, tidak peduli apapun kuas surgawi yang digunakan. Teknik Dao Yin pria dalam lukisan itu sederhana sampai batas yang tak terbayangkan. Kin Mu mencoba mengeksekusi kivitalnya sesuai dengan apa yang dilihatnya, dan pada awalnya, itu sedikit lamban, tetapi dengan sirkulasi, segera menjadi lebih hidup dan tak terbatas, mencapai anggota badan dan tulangnya, memberinya perasaan merebut ciptaan surga dan bumi. Jika aku memiliki teknik Dao Yin seperti itu, aku khawatir akan lebih sulit untuk menembus dinding embryo roh. Kin Mu menghela nafas dengan sedih. Ketika kepala desa telah memberikan overload body 3 teknik eliksir kepadanya, dia harus melakukan beberapa penyesuaian kecil untuk membuatnya lebih mudah untuk menembus dinding embryo roh. Jika itu untuk yang lebih baik atau lebih buruk, itu tidak bisa dikatakan. Setelah mengubah tekniknya, dinding embryo roh jauh lebih mudah untuk dipatahkan, tetapi fondasinya tidak sekokoh teknik Dao Yin yang telah digambar orang dalam lukisan itu. Dan pada saat itu, hal yang paling penting bagi Kin Mu adalah menerobos tembok embryo roh. Pria di lukisan itu melukis diagram kedua, dan overload body 3 eliksir teknik kedua adalah apa yang telah dilihat Kin Mu di lembah Doom Suppression Palace. Ada sedikit perbedaan antara kedua diagram, hanya perubahan kecil di beberapa tempat. Kin Mu mencoba mengeksekusi diagram dan langsung merasa seperti embryo rohnya menanggung langit dan bumi. Hati yang diaduk ini bergerak tidak terkendali. The Overload Body 3 eliksir teknik yang dia pelajari dari Doom Suppression Palace tidak memiliki perasaan ini. Embryo roh adalah ranah praktisi seni bela diri. Hanya dengan mencapai langkah ini seseorang dapat dianggap telah melangkah melewati pintu kultivasi. Fondasinya sangat penting, tetapi melewati pintu juga sangat penting. Menurut pemahaman Kin Mu saat ini, spirit embryo Divine Tracer membuka langit dan bumi di tubuhnya. Saat ia berkultivasi dan penanamannya semakin dalam, langit dan bumi menjadi lebih terkenal. Bagian atas adalah surga dan bagian bawah adalah bumi. Embryo roh terletak di tengah, dan di bawah kakinya terdapat platform roh, bernapas masuk dan keluar lima ki yaitu emas, kayu, air, api, dan bumi. Kaki embryo roh menginjak tanah, dan tubuh menyatukan enam arah, yaitu surga, bumi, utara, selatan, timur, dan barat. Kin Mu telah berkultivasi ke enam arah rilem, dan pemahamannya tentang harta surgawi ini adalah ini. Adapun Seven Stars, Being Celestial, Life and Day Art, dan Divine Bridge, pemahamannya tidak mendalam tentang mereka, tetapi dia masih memiliki pemikiran tentang mereka. Six Direction Rilem dapat menumbuhkan semangat primordial, dan tumbuh ketika embryo roh menyerap jiwa dan ki vital selama kultivasi, menjadi roh primordial setelah mencapai Six Direction Rilem. Ketika roh purba dapat meninggalkan tubuh, seseorang pada dasarnya akan berada di alam celestial. Kin Mu tidak pernah merasa ada yang salah dengan teknik overload body tree elixir sejak dia mulai mengolahnya. Hanya ketika dia mengikuti diagram pria di lukisan itu dia menyadari bahwa ada sesuatu yang hilang. Embryo roh diperlukan untuk tumbuh menjadi roh purba. Jika itu tidak dapat menanggung langit dan bumi dalam harta karun surgawi embryo rohnya, itu berarti kultivasinya belum ada di sana. Apa yang kurang sebelumnya mungkin adalah ini. Dia kemudian melihat diagram ketiga. Itu untuk ranah lima elemen. Diagram sirkulasi yang diterima Kin Mu saat itu tidak lengkap. Dia mengandalkan kebijaksanaan patriark dan dirinya sendiri untuk memperbaiki jalur sirkulasi. Namun, cacat tertinggal di bahu kirinya. Meskipun Kin Mu telah mengandalkan grid edukasional Heavenly Devil Scripturus untuk menambalnya, masih ada beberapa penghalang ketika dia mengeksekusi tekniknya. Hanya saja pengaruhnya tidak terlalu besar dan Kin Mu terlalu luar biasa. Dia mampu menyapu semua praktisi seni bela diri dari lima elemen rilem dan bahkan beberapa praktisi seni surgawi enam arah rilem yang lebih lemah, jadi dia tidak pernah menyelidiki masalah ini. Diagram sirkulasi Five Elements Rilem yang digambar pria dalam lukisan itu benar-benar lengkap. Kin Mu mempelajarinya secara rincin dan mendesah lega. Diagram sirkulasi ini akhirnya bisa menambal bagian yang hilang dalam tekniknya sehingga tidak ada lagi kekurangan yang tersisa. Diagram keempat berbeda dari apa yang ia kembangkan sekarang. Itu lebih rumit. Kin Mu menatapnya dengan kosong. Dari diagram Daoyin pertama, dia telah memperhatikan sesuatu yang menarik. Membandingkan Overload Body Tree Elixir teknik yang digambar pria dalam lukisan itu dan Overload Body Tree Elixir tekniknya sendiri, teknik-teknik yang terbentuk memiliki kecenderungan untuk menjadi semakin rumit. Itu seperti menggambar pohon muda yang telah pecah dari jiwa dan hanya memiliki dua daun muda kemudian perlahan menunjukkan padanya tumbuh cabang dan daun mewah. Overload Body Tree Elixir teknik yang dia kumpulkan bersama masih kurang dibandingkan. Itu seperti pohon kecil yang satu cabangnya tumbuh ke timur sementara yang lain menunjuk ke barat. Meskipun itu bisa juga menjadi pohon besar, itu cukup bengkok. Lebih jauh, teknik yang digambar pria dalam lukisan itu tidak memiliki seni surgawi. Meskipun hanya diagram sirkulasi telah ditarik, ketika Kinmu mengeksekusi seni surgawi, ia memiliki perasaan bisa menggunakannya dengan santai. Tiba-tiba, jantungnya bergetar, dan suara woodcutter yang menyampaikan tulisan suci di atas batu terdengar di otaknya. Teknik membaca dan menguasai tubuh tiga eliksir yang digambar oleh pria dalam lukisan itu digabungkan, dan Kinmu membuka mulutnya dengan heran. Unity teknik sebenarnya tumpang tindih dengan overload body tree eliksir teknik yang digambar pria dalam lukisan itu. Itu fusi, tumpang tindih. Teknik unity mengandung prinsip-prinsip umum dari grid educational heavenly devil scriptures. Itu seperti pohon suci yang woodcutter telah berikan kepada pendiri pemuja iblis surgawi. Teknik unity adalah tubuh pohon kuno sementara kitab suci iblis surgawi pendidikan besar memiliki ribuan cabang dan akarnya. Para masters pemuja iblis surgawi sebelumnya semuanya perlu memahami teknik persatuan mereka sendiri. Hanya dengan begitu mereka dapat menyatukan kitab suci iblis surgawi pendidikan yang hebat. Pemahaman semua orang tentang teknik persatuan berbeda, tidak satu sama mereka. Pada saat ini, Kinmu menggabungkan tulisan suci yang diberikan oleh woodcutter di atas batu dan menemukan keheranannya bahwa teknik unity of heavenly devil Chult sebenarnya sama dengan overload body 3 elixir teknik. Dia punya perasaan bahwa ruang dan waktu dalam kekacauan. Teknik persatuan dari kitab suci iblis surgawi pendidikan besar sebenarnya adalah teknik tubuh 3 Elkirtuan yang telah ia kembangkan. Bisakah heavenly saint Chult berasal dari desa Carefree? Kalau begitu, penebang kayu yang telah memberikan tekniknya, dia memiliki ekspresi aneh. Apakah nama keluarganya Kin juga? Dia tidak terlalu memikirkannya dan terus melihat lukisan dalam keadaan terpesona. Dia secara tidak sadar mengikuti diagram sirkulasi, dan sama sekali tidak ada hambatan dengan sirkulasi kivitalnya. Itu menjadi lebih hidup dan lebih lancar dengan setiap umpan. Ketika pria dalam lukisan menggambar diagram ke-8, ia menyelesaikan fondasi ke alam jembatan surgawi. Kinmu berkonsentrasi pada menghafalnya, tidak mengharapkan pria di lukisan itu tidak berhenti. Sebagai gantinya, ia terus menggambar diagram ke-9. Masih ada ranah di atas alam jembatan surgawi. Kinmu tercengang. Bukankah Divine Bridge Realm adalah ranah terakhir? Dalam hal itu, untuk apa sebenarnya diagram sirkulasi ke-9 itu? Diagram ke-9 sangat rumit dan menghubungkan tujuh harta surgawi agung pertama. Ketika kivital beredar, ketujuh harta surgawi yang besar harus dimobilisasi. Bisa dikatakan sangat rumit sehingga satu langkah yang salah dapat menyebabkan penyimpangan Ki. Kinmu berkonsentrasi menghafal itu, tidak berani ceroboh. Namun ada terlalu banyak informasi yang terkandung dalam diagram ke-9 ini. Itu membuatnya pusing, dan matanya redup. Begitu pria di lukisan itu selesai menggambar diagram ke-9, dia berhenti. Setelah beberapa saat, ketika Kinmu benar-benar menghafal semua sembilan diagram, dia bergerak dan menyerang. Kinmu segera membela, dan dalam beberapa gerakan, dia jatuh ke tanah. Begitu pria di lukisan itu menjatuhkannya, dia tidak terus menyerang. Sebaliknya, dia menunggu Kinmu pulih sebelum memulai dari awal. Dia memberiku bergerak, mata Kinmu menyala. Di dek kapal yang berharga, banyak dukun besar, Raja Dukun, dan tentara barbarian di Empire menyerang jembatan sementara dua kelelawar putih dan naga kilin menjaga pintu, tidak membiarkan mereka masuk. Pamongso sedang memeriksa buku-buku dan harta yang telah dia rampok sejauh ini. Buku-buku ini semuanya memiliki segel, dan akan sedikit menyusahkan untuk membukanya, aku harus memobilisasi tubuh Jasmani dari hidupku sebelumnya. Pamongso melihat buku demi buku dan agak kecewa ketika dia tidak bisa membuka satupun. Melihat kembali kebangunan di atas kapal, ia berpikir dalam hati, sudah dua bulan, dan bocah itu masih belum keluar. Tiba-tiba, sebuah pintu terbuka, dan Kinmu mengeluarkan kepalanya yang memar. Ketika dia melihatnya, dia melambaikan tangan, dan Pamongso bergegas mengejarnya dengan tergesa-gesa, gembira. Bab 315, ini buruk. Bocah ini dipukuli dengan sangat menyedihkan, mungkinkah dia bertemu dengan entitas mengerikan yang tersembunyi di kapal ini. Pamongso mengejar dengan sedikit kecurigaan di hatinya. Tapi bukankah entitas menakutkan itu sudah melarikan diri. Ketika Saturnus berdaulat telah melarikan diri dari kapal yang berharga, banyak aktivitas terjadi di seluruh kapal. Pamongso mencari-cari pengikutnya yang masih tersebar di seluruh ruangan. Beberapa dari mereka masih menunggu di geladak, tetapi ketika dia datang ke sana, orang-orang di geladak telah menghilang. Mereka harus tersapu ke dunia Yaudu oleh angin kencang yang diangkat oleh pelarian Saturnus berdaulat. Ini terjadi dua bulan lalu. Selama periode waktu ini, Pamongso telah membawa semua orang untuk mencari di semua kamar dan mengumpulkan semua harta yang bisa dipindahkan. Hanya ketika dia ingin menggeledah jembatan, dia bertemu dengan rintangan, kilin naga dan kelelawar putih bersaudara. Mereka menghalangi jalan, sehingga tidak mungkin memasuki ruangan. Hanya ada satu pintu ke jembatan, dan Pamongso harus melewati itu jika mereka ingin memasuki ruangan. Namun, dua kelelawar putih dan naga kilin tidak lemah. Begitu mereka memutuskan untuk menjaga pintu, bahkan Raja Dukun Realm of Life NDA tidak bisa menerobos. Karena itu, dalam beberapa hari terakhir, Pamongso membuat mereka menyerang terus-menerus sehingga mereka tidak akan dapat beristirahat. Saat Pamongso menerobos masuk ke sebuah ruangan, ia segera mengeksekusi 10 ribu belalang banner, dan banyak belalang mulai melingkari tubuhnya, melindunginya. Pada saat ini, suara pintu menutup datang dari belakangnya. Kinmu tetap di sebelah pintu dan baru saja menutupnya. Pamongso bergegas maju selusin langkah sebelum berbalik dengan tersenyum. Sekte Master Kin, mengapa Anda memikat saya di sini? Memar di wajah Kinmu adalah jejak yang jelas dari meronta-ronta, dan suaranya penuh dendam. Saya telah menderita banyak pemukulan selama dua bulan terakhir, dan kepercayaan diri saya sangat lumpuh. Kakak, Anda juga harus tahu, jika seseorang gagal berkali-kali tanpa berhasil satu kali, hati mereka akan menjadi bengkok dan mereka akan menjadi mesum. Pamongso heran, orang macam apa yang benar-benar bisa mengalahkan Chult Master Kin ke keadaan seperti itu? Ini mulai menarik minat saya. Selain saya, siapa lagi di dunia ini yang benar-benar dapat mengalahkan Chult Master Kin berulang kali dan membuatnya merasakan perasaan kekalahan yang kuat? Mungkinkah orang itu menjadi praktisi seni surgawi dari Seven Stars Realm? Kinmu menyentuh luka di wajahnya. Apa yang dia gunakan adalah penanaman Six Direction Realm? Pamongso bahkan lebih heran dan menghela nafas dengan gemetar saat dia memuji, orang ini benar-benar memiliki kemampuan yang hebat. Kinmu berkata dengan sangat tulus, oleh karena itu kakak, saya hanya bisa mengambil kesempatan untuk menemukan Anda selama istirahat. Untuk mencegah roh saya menjadi bengkok dan pikiran saya menjadi sesat, tidakkah Anda membiarkan saya memukul Anda? Alis Pamongso terkulai, dan tatapannya jatuh pada 10.000 belalang banner yang dipegangnya. Dengan tawa rendah, dia berkata, Chult Chultukin, aku biasanya tidak bertempur yang aku tahu aku tidak bisa menang, jadi aku biasanya menggunakan trik kotor dalam situasi seperti itu. Namun, ketika aku melihatmu melambai padaku dengan diam-diam, saya segera berlari, Anda tahu mengapa? Dia mengangkat kepalanya, saya telah berkultivasi dengan rajin selama dua bulan terakhir dan telah meningkat sangat dibandingkan dengan dua bulan yang lalu. Anda juga tahu saya adalah Grandmaster Istana emas Roland dan telah bereinkarnasi delapan belas kali. Dua bulan kultivasi saya setara dengan dua tahun. Kultivasi Anda, saya mengejar Anda untuk tidak mendengarkan sampah Anda dan tidak dipukuli oleh Anda juga, saya di sini untuk membunuhmu. Dia meletus marah, dan rambut hitamnya terangkat ke atas. Mengayunkan 10.000 belalang banner, dia menyerangkinmu sambil berteriak dengan keras, aku akan mengalahkanmu sampai mati. Serahkan helm perak itu dan aku akan membiarkanmu mati dengan damai. Ding, 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 ding. Belalang terbang dan hujan pedang bertabrakan. Sayap tipis belalang berwarna emas itu seperti pisau, sedangkan pedang terbang kinmu sangat berat. Dalam sekejap itu, tabrakan memenuhi seluruh ruangan dengan percikan api melesat ke segala arah. Di antara lampu pedang dan belalang terbang, Pamongso menikam 10.000 belalang banner ke tanah, dan kakinya melintas ketika ia bergerak ke kiri dan ke kanan di antara hujan pedang dan belalang terbang untuk mendekat pada targetnya. Gerak kaki kinmu juga berubah tak terduga saat dia mendekati Pamongso juga. Kamar tempat mereka berada tidak terlalu besar, jadi dengan semua tempat yang memiliki pedang terbang dan belalang terbang saling berselisih, kecerobohan apapun akan menyebabkan ditusuk atau bahkan kehilangan nyawa seseorang. Kinmu dan Pamongso telah meneliti tentang bagaimana mengubah seni surgawi mereka menjadi baik-baik saja, jadi karena ukuran ruangan, belalang terbang dan pedang terbang mereka semua menyusut ke ukuran sekecil mungkin. Pedang terbang itu panjangnya tidak lebih dari tiga inci, sedangkan belalang yang terbang tidak lebih dari lima kuku. Semakin kecil mereka, semakin berbahaya bergerak melalui ruangan. Tindakan itu akan membutuhkan penglihatan dan penilaian yang luar biasa untuk menghindari hujan pedang dan belalang yang terbang. Saat berikutnya, kedua orang bertukar telapak tangan dan kepalan tangan, meledak dengan kekuatan. Teriakan guru yang garing langsung terdengar di ruangan itu. Pamongso mengungkapkan senyum, dengan kultivasi saya saat ini. Hang! Dia mendengus ketika dia merasakan kekuatan menakutkan lawan, heran. Dia telah berkultivasi dengan rajin akhir-akhir ini, dan kultivasinya telah meningkat pesat. Dengan demikian, seharusnya memiliki keuntungan luar biasa. Sebaliknya, ketika dia mengerahkan kekuatan penuhnya, Kinmu masih berada di atas angin. Bagaimana ini mungkin? Apakah bocah ini juga seseorang yang bereinkarnasi? Namun, dia menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Kinmu belum melampaui dia dalam budidaya kekuatan sihir. Alih-alih, Ki vitalnya menjadi lebih murni dan cara dia menggunakan gerakannya dan seni surgawi telah meningkat pada tingkat tertentu. Bahkan tubuh jasmaninya telah menjadi lebih kuat. Ini berarti bahwa Kinmu bisa menggunakan Ki yang kurang vital untuk membuat divine artnya meledak dengan kekuatan yang lebih besar. Dia telah maju dalam hal kemahiran dalam seni surgawi. Ketika serangannya tidak mengenai, kekuatan jarang akan keluar, sementara ketika mereka memukul, kekuatan ledakan akan lebih kuat. Pamongso dan Kinmu telah pergi ke koridor misterius itu bersama-sama dan mereka berdua telah melihat tanda-tanda seni surgawi dan senjata surgawi di dinding. Namun, keduanya hanya mendapatkan pemahaman yang dangkal dari pengamatan sepintas dan belum meneliti lebih dalam. Namun Kinmu telah melampaui Pamongso dalam pencapaian jalur ini. Ini buruk. Pamongso terpana. Dia punya firasat buruk tentang ini. Sekarang kultifasi Kinmu telah meningkat dan Ki vitalnya menjadi lebih murni. Dia akan menghabiskan daya sihir yang jauh lebih sedikit. Dengan tubuh jasmaninya membaik juga, jelaslah bahwa kecakapan dan daya tahan pertempuran Kinmu akan melampaui keduanya. Meskipun tidak banyak, itu akan cukup baginya untuk meraih kemenangan selama dia unggul satu inci. Pertempuran baik-baik saja untuk saat ini, tetapi begitu terseret, Pamongso akan berada dalam masalah besar. Ketika gerakan besar mereka berbenturan, 8 ribu pedang dan 10 ribu belalang banner keduanya kehabisan kekuatan sihir yang sangat besar. Ini membuat Ki vital mereka terkuras dengan cepat, sehingga jumlah pedang terbang dan belalang terbang yang bisa mereka kontrol berkurang. Namun tubuh jasmani Kinmu masih menjadi kuat saat ia melepaskan gerakannya tanpa halangan. Dia membelah gunung dan bebatuan dengan pukulan dan tendangannya yang berisi kekuatan menakjubkan, memaksa Pamongso untuk mundur terus-menerus. Tiba-tiba, Pamongso jatuh ke belakang dan membuka pintu dalam perjalanan ke sana. Dia mengambil kesempatan ini untuk menutup pintu. Sebelum itu bisa terjadi, sebuah kekuatan besar datang membombardir, meniupnya pergi dan menamparnya ke dinding di sisi yang berlawanan. Aku hanya perlu bertahan sampai bawahanku menemukanku. Selama mereka datang, bocah ini pasti akan mati. Pamongso tetap tenang. Dalam dua bulan terakhir, dia telah mengajar beberapa Raja Dukun bagaimana menghitung mantra integrasi ruang untuk menemukan harta di kapal dan koridor misterius itu. Para Raja Dukun pasti akan menemukan jalan mereka. Namun, kebijaksanaan dan aljabar Raja-Raja Dukun itu lebih rendah dari miliknya sendiri, jadi mereka pasti akan meluangkan waktu untuk menemukan jalan mereka kepadanya. Jadi, dia perlu bertahan sampai mereka melakukannya. Kinmu datang berdesis dan menyerangnya dari kejauhan, terlibat dalam pertempuran tangan ke tangan begitu dia dekat. Jumlah pedang terbang dan belalang terbang yang mereka gunakan dalam bentrokan ini bahkan lebih rendah. Kinmu mengendalikan sembilan pedang, yang masing-masing sangat baik karena berenang ke sana kemari di sekitar tubuhnya. Pedang itu seperti ikan terbang yang memiliki panjang jari. Sembilan belalang terbang Pangongso juga sangat bagus, dan mereka tampak seperti belalang emas asli. Meskipun Kivital kedua pejuang sangat habis, serangan mereka masih sangat dahsyat. Ketika mereka menyerang dari kejauhan namun dekat satu sama lain, kecerobohan apapun akan mengakibatkan orang itu sekarat. Pangongso menangani serangan dengan hati-hati, tetapi kultifasinya masih menipis terlalu cepat sampai akhirnya habis. Kultifasi Kinmu juga kelelahan, tapi tubuh jasmaninya masih sekuat banteng. Pangongso hanya bisa memblokir lebih dari selusin serangan sebelum pembelaannya dirusak. Dalam sekejap, seluruh wajahnya memar. Kinmu menekannya ke lantai dan memukulinya sampai matanya tidak bisa lagi terbuka. Pangongso berteriak, bagus sekali. Ayo, kalahkan aku lagi kalau punya nyali. Kinmu memberi dua pukulan lagi sebelum dia mendengar pintu terbuka. Jantungnya goyah, dan dia segera berhenti. Pangongso berteriak, datang dan pukul aku lagi. Kinmu menyingkirkan pedang terbangnya dan berbalik sambil tertawa. Kakak laki-laki, aku puas, aku akan menemuimu lain hari. Itu benar, karung tauti yang ada di pinggangku, aku ambil. Terkejut, Pangongso meraih ke pinggangnya, jantungnya menjadi dingin. Namun, tas tauti di pinggangnya sudah menghilang tanpa bekas. Dia benar-benar tidak menyadari kapan Kinmu telah membatalkannya. Perajinanku masih agak kalah dengan kakek Kripal, kalau tidak, dia bahkan tidak akan tahu jika aku melepas celananya. Kinmu melemparkan tas tauti sebelum menangkapnya lagi dan menghela nafas pada dirinya sendiri tentang bagaimana kerajinan Kripal terlalu bagus. Bunuh dia, suara Pangongso terdengar ketika beberapa Raja Dukun akhirnya masuk ke kamar. Kinmu mengungkapkan senyum dan berbalik untuk menutup pintu di dekatnya di belakang dirinya sendiri. Dalam perjalanan keluar, dia mengumpulkan pedang terbang yang berserakan di tanah dan menempatkannya kembali ke karung tautinya. Dia juga mengambil 10 ribu belalang banner. Membuka karung tauti Pangongso, dia melihat ke dalam dan sedikit mengernyit. Buku-buku di ruang belajar tidak ada di sana, hanya semua harta karun dari kapal, pembakar dupa, seteh, lilin. Pangongso tampaknya tidak membawa buku itu. Apa tepatnya yang tercatat di buku-buku itu dari rak buku? Teknik dewa, atau itu sesuatu yang lain? Kinmu menggantung dua karung tauti di pinggangnya dan kembali ke ruang belajar sambil berpikir, ketika aku memukulnya di waktu berikutnya, aku harus bertanya di mana dia menyembunyikan buku-buku itu. Pangongso berjuang untuk berjalan keluar dari gedung dan datang ke geladak. Ketika dia melihat tatapan para Raja Dukun, dia tahu apa yang mereka pikirkan tentang dia. Begitu mereka melihatnya dipukuli sampai ke kondisi seperti itu oleh Kinmu, rasa hormat mereka kepadanya mulai memudar. Pangongso berkata dengan acu tak acu, Chult Master Kin juga tidak dalam kondisi yang baik, dia terluka parah oleh saya. Saya tahu nama dan nama keluarganya, jadi ketika kultivasi saya pulih, saya akan menggunakan mantra untuk mengambil hidupnya. Ketika kultivasinya pulih, ia segera membaca mantra-nya. Namun sesuatu yang aneh terjadi. Meskipun dia tahu nama dan nama Kinmu, dia tidak bisa menemukannya. Seolah-olah dia telah menghilang dari dunia ini. Pangongso mengucapkan mantra-nya lagi, tetapi mantra Dukunnya masih belum bisa menemukan Kinmu. Tidak mungkin, dia jelas berada di kapal, tetapi mantra Dukun tidak dapat menemukannya. Mungkinkah dia bersembunyi di ruang rahasia yang menghalangi mantra saya? Kinmu kembali ke lukisan itu, dan pria di sana terus memberinya makan bergerak. Meskipun Kinmu masih dikalahkan berulang kali, dia mulai bertahan lebih lama dan lebih lama. Waktu berlalu tanpa sepengetahuan siapapun, sampai suatu hari, kapal yang berharga itu bergetar. Meskipun Kinmu berada di dunia dalam lukisan itu, dia masih bisa merasakan getaran itu. Pria tua itu mengungkapkan ekspresi khawatir dan memanggilnya. Kinmu dengan cepat mengikutinya keluar dan ke geladak. Tidak jauh dari kapal yang berharga itu, bentuk kehidupan Yaudu yang tak terhitung jumlahnya membanjiri. Getaran datang dari kapal yang berharga meningkatkan kecepatannya untuk melarikan diri dari mereka. Pria tua dari lukisan itu berdiri di pintu dan melambai pada Kinmu. Kinmu tertegun. Apakah mereka akan berpisah seperti ini? Bab 316, Oh jiwa kembali. Kapal yang berharga meninggalkan bentuk kehidupan Yaudu dalam debu, kecepatannya menjadi lebih cepat dan lebih cepat. Ini adalah sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Di geladak, Pangong So dan yang lainnya meraih pagar dengan tergesa-gesa agar mereka tidak terbang. Mungkinkah Kinmu yang bocah itu menggunakan helm perak untuk menggerakkan kapal? Pangong So mencari-cari dia, Kinmu dan yang mengejutkan melihatnya memegang pagar juga. Dia tidak mengenakan helm perak jadi jelas bahwa orang yang mengendalikan kapal itu bukan dia. Pangong So sedikit terkejut, jika bukan Kinmu yang mengemudikan kapal, lalu siapa yang melakukannya? Mungkinkah ada entitas menakutkan lain yang tersembunyi di kapal, atau apakah kapal itu dimiliki? Sejak mereka datang ke kapal aneh ini, hal-hal aneh telah terjadi satu demi satu, dan sampai mereka belum menjelajahi seluruh kapal. Memikirkan kembali hal itu, sungguh menakutkan untuk bertemu kejadian aneh seperti itu berulang kali. Kapal yang berharga itu melaju kencang melintasi dunia Yaudu, yang merupakan bagian dari kegelapan tanpa surga atau bumi. Ketika mereka berlayar melalui kegelapan yang tak berujung ini, itu benar-benar menakutkan. Mereka berlayar seperti ini selama beberapa waktu, sampai suara tabrakan terdengar dan semua orang di kapal hampir terlempar. Beberapa prajurit dan dukun besar tidak memiliki pijakan atau pegangan yang stabil sehingga mereka pergi ke laut. Tepat ketika mereka mendarat di kegelapan di luar kapal, daging mereka tiba-tiba meleleh, dan mereka berubah menjadi tumpukan tulang yang berantakan. Ada tanah di bawah. Seseorang berteriak dengan takjub. Kinmu melihat ke bawah dan melihat bahwa kapal yang berharga telah bertabrakan dengan puncak gunung, menciptakan lubang besar di dalamnya. Tabrakan inilah yang mengayunkan para prajurit dan dukun hebat. Puncak gunung segera ditinggalkan ketika para penumpang mengawasi tanah di bawah. Yang aneh tentang itu adalah bahwa tanah itu tidak terhubung, tetapi tampaknya terdiri dari pulau-pulau yang mengambang di kegelapan. Boom! Setelah dua bidang tanah bertabrakan, situasinya menjadi intens. Lempeng tektonik saling mendorong, dan seketika, beberapa ribu gunung berapi meletus pada saat yang sama. Lava memuntahkan ke langit dengan asap hitam, mencapai dari 900 hingga 1000 meter, menciptakan pemandangan indah. Baut petir yang tak terhitung melintas di awan tebal saat mereka merobek langit. Lava yang telah mendingin di langit turun hujan sebagai hujan batu yang menakutkan. Itu memiliki kekuatan yang mencengangkan, ketika batu-batu itu runtuh seperti meteor dengan jalur panjang yang berapi-api. Bumi bergetar dan gunung-gunung bergoyang. Dengan hujan lava, batu, dan asam, sepertinya kiamat telah datang. Saat kapal yang berharga itu berlayar melewati hujan lebat, semua orang di kapal itu meledak dengan kivital untuk menopang perisai untuk memblokir hujan aneh dan tidak hancur sampai mati. Tiba-tiba, ada suara berdentang, dan hujan lava berubah menjadi berlian. Berlian seukuran kepalan tangan turun dari langit. Mereka diciptakan oleh sambaran petir dan tersebar di seluruh kapal. Kapal yang berharga itu miring ke satu sisi, sehingga semua batu lava dan berlian tersapu, lalu pergi mengitari gunung berapi besar dan berlayar ke kejauhan. Di gunung berapi, lava mengalir seperti naga api dari mulut gunung berapi ke dasar. Kinmu buru-buru melihat dan terkejut. Dalam kehancuran yang mengguncang bumi dan guncangan gunung, sebenarnya ada jutaan orang yang berjalan menaiki gunung. Dengan kepala menunduk, mereka berjalan diam-diam melewati semua kehancuran, bertindak seperti zombie. Setiap langkah yang mereka ambil tampak sangat sulit, tetapi mereka masih terus berjalan maju seolah-olah ada daya tarik fatal di depan mereka. Di mulut gunung berapi, sudah ada cukup banyak orang yang telah mencapainya, melompat tanpa perasaan. Mereka kemudian ditenggelamkan oleh lava yang bergegas ke langit. Selain gunung berapi besar ini, ada ribuan lainnya di sebidang tanah ini, yang juga berjumlah ribuan. Tepatnya berapa banyak orang yang berjalan dengan susah payah melewati kiamat ini dan melemparkan diri mereka ke gunung berapi mungkin tak terhitung. Mereka bukan manusia, mereka adalah jiwa. Hati Kinmu bergetar hebat. Dia dapat melihat bahwa ini adalah jiwa-jiwa terkutuk, dan mereka tidak memiliki tubuh jasmani. Selain itu, mereka tidak semua adalah jiwa manusia. Beberapa dari mereka termasuk binatang buas, setan, naga, burung phoenix, dan bahkan setan surgawi. Kapal berharga melewati gunung berapi demi gunung berapi dengan jiwa-jiwa yang tak terhitung jumlahnya berjalan di antara mereka. Saat gunung berapi meletus, lava merah yang menyala mengalir ke langit, disertai dengan gemuruh yang memekatkan telinga. Dengan wajah pucat, Pangongso bergumam dengan suara bergetar, Ye Yellow Springs, Yellow Springs. Kinmu menatap kosong, tidak tahu apa yang dibicarakan orang ini. Apa Yellow Springs? Mereka akan pergi ke Yellow Springs. Pangongso tiba-tiba meraum dengan seluruh kekuatannya. Ini adalah dunia setelah kita mati. Kita berada di tanduk kaun bumi. Kinmu bergidik ketika dia akhirnya mengerti kata-kata Pangongso. Kapal mereka saat ini sedang berlayar di antara tanduk kaun bumi. Tanah ini bukan tanah, tetapi bagian dari tanduk kaun bumi. Makna dibalik sembilan pakta kaun bumi berasal dari sembilan belokan. Itu berarti bahwa dua tanduk kaun bumi memiliki sembilan tikungan, seperti sungai yang mengalir. Karena itu, dua tanduk kaun bumi juga kadang-kadang disebut sembilan mata air kuning yellow, yang menyamakannya dengan dua jalur Yellow Springs. Kinmu tidak bisa menahan perasaan merangkak di kulit kepalanya. Itu memang terlihat seperti tempat ini disebut Yellow Springs. Karena gunung berapi meletus terus-menerus, lava menyebar melintasi langit dan menerangi daratan. Melihat dari jauh, itu mungkin tampak seperti sungai kuning atau merah. Namun, bukankah kedua tanduk ini agak terlalu besar? Apakah ini bahkan masih dewa? He he, he he, Pangong So tampaknya telah mengalami kemunduran parah sekali dan sekarang sedikit gila. Dia bergumam, ini adalah kebenaran yang pernah saya lihat. Saya tidak bisa mati, saya pasti tidak bisa mati, siapapun yang suka mati bisa mati, saya pasti harus hidup. Kapal yang berharga akhirnya berlayar melalui tanah dan pergi. Kinmu berbalik untuk melihatnya dan akhirnya bisa melihat penampilan penuh dari dua tanduk. Lava memuntahkan dari tanah dan menghubungkan mereka semua bersama. Tanah di atas adalah langit di bawah. Dengan koneksi seperti itu, potongan yang tak terhitung jumlahnya membentuk sembilan tikungan yang tampak seperti sembilan mata air kuning dari jauh. Jiwa yang tak terhitung jumlahnya dibimbing dari dewa tahu berapa banyak dunia ke tanah ini untuk melompat ke Yellow Springs. Namun mereka hanyalah tanduk kaun bumi yang sangat besar. Melihat ke bawah, Kinmu tidak tahu berapa lama kedua tanduk itu. Mereka tersembunyi jauh di dalam kegelapan, akhir mereka tidak bisa dilihat. Di bawah kedua tanduk itu pasti kepala kaun bumi. Legenda mengatakan bahwa ia memiliki kepala harimau sementara tanduknya adalah seekor banteng. Kinmu, bagaimanapun, tidak bisa melihat kepala sama sekali. Dia menyusut kembali dan membuat keputusan jauh di dalam hatinya. Fakta hitungan bumi tidak pernah bisa ditandatangani dengan sembarangan. Jika dia melakukannya dan mulai berlaku, dia mungkin tidak akan pernah bisa kembali. Tapi dia sedih. Ayahnya telah menandatangani fakta hitungan bumi. Setelah ditandatangani, akan sulit membuatnya batal. Kapal berharga berlayar lebih cepat dan lebih cepat, datang ke langit di atas sebidang tanah lain. Ini adalah dunia yang hancur yang diselimuti kegelapan. Perahu kertas dengan arwah mati melayang dari hitam. Banyak dari mereka berlayar melewati kapal yang berharga dan melayang menuju tanah sembilan fakta. Pakaian jiwa semua compang kemping, dan mereka semua milik Heavenly Devil Horde, The Heavenly Devil Rache. Namun, tidak satupun dari mereka yang jahat yang pernah dilihat kinmu di reruntuhan besar. Sebaliknya, mereka semua tua, sakit, dan lemah. Kapal kertas yang tak terhitung jumlahnya melayang melewati, yang membuatnya jelas bahwa sejumlah besar orang dari Heavenly Devil Horde telah meninggal. Dalam keadaan normal, tidak akan ada begitu banyak kematian. Bahkan perang berskala besar tidak akan menyebabkan begitu banyak orang mati pada saat yang sama. Oh, jiwa kembali. Di waktu dan ruang kegelapan, getaran bisa terasa samar. Mereka adalah teriakan sengit dari Dewa Iblis di dunia lain saat dia mengucapkan mantra dalam bahasa Iblis. Kinmu melihat ke arah sumber suara dan samar-samar bisa melihat Dewa Setan berkepala delapan-delapan lengan berdiri di ruang gelap gulita menangis. Dengan dunia di antara mereka, dia tidak bisa melihat atau mendengarnya dengan jelas. Sepertinya Raja Iblis Dutian menangis. Kinmu sedikit terkejut bahwa sosok yang berdiri di dunia yang hancur adalah Raja Iblis Dutian. Kekuatannya begitu besar sehingga dunia yang hancur tidak bisa membatasi sosok dan suaranya. Dengan dunia Dutian di antara mereka, ia memanggil jiwa-jiwa bangsanya, mencoba memanggil mereka yang telah mati. Oh, jiwa kembali. Pergilah ke tanah kegelapan. Di mana sembilan pakta kaun bumi terletak, ditanduk mengerikan di dahinya. Dia memiliki punggung bungkuk yang besar dengan ibu jari berdarah, mengejar laki-laki dengan cepat. Tiga mata di kepala harimau, sementara tubuhnya seperti banteng. Oh, jiwa. Kembalilah. Jangan sampai kamu membawa pada dirimu bencana. Oh, jiwa. Kembalilah. Dan masuklah ke gerbang kota. Para pendeta yang terampil memanggilmu di sana, berjalan mundur untuk membawamu masuk. Kapal yang berharga itu berlayar maju, dan suara Dutian Devil King menjadi lebih lembut dan lebih lembut sampai Kinmu tidak bisa lagi mendengar apa yang dia menangis. Kapal berharga meninggalkan dunia Dutian yang sedang dalam proses kematian dan karena itu ada begitu banyak orang horde iblis surgawi di sekitar. Kinmu berbalik dan melihat banyak kapal kertas melayang ke Yaudu dari dunia Dutian, dan hatinya menjadi sedih. Mungkin ini akan menjadi masa depan dunia mereka saat ini juga. Setelah beberapa waktu, mereka tiba di negeri lain dalam kegelapan. Bintik cahaya surgawi menerangi kegelapan dengan samar, mengungkapkan beberapa bentuk kehidupan Yaudu yang bergerak. Kecepatan kapal yang berharga itu perlahan-lahan menjadi lebih lambat, dan orang-orang di dalamnya akhirnya bisa melihat apa itu cahaya-cahaya surgawi itu. Itu adalah sinar yang diberikan oleh patung dewa di setiap desa. Beberapa dari mereka juga dilepaskan oleh reruntuhan kuno. Kapal telah melakukan perjalanan ke Great Ruins. Hatikinmu bergerak sedikit. Ketika waktu malam tiba di Great Ruins, tempat itu terhubung ke Yaudu. Ada bagian dari reruntuhan besar yang tumpang tindi dengan Yaudu. Ketika malam tiba, akan ada bentuk kehidupan dari Yaudu keluar untuk kegiatan. Pada saat itu, dunia Yaudu dominan, menekan dunia nyata. Namun, ketika hari itu tiba, dunia nyata akan menaungi dunia Yaudu. Dalam kegelapan, dimanapun sinar bersinar adalah dunia nyata, dan masing-masing sinar adalah pintu masuk ke dunia nyata. Ini berarti bahwa jika mereka memasuki desa yang dilindungi oleh patung dewa atau reruntuhan apapun, mereka akan dapat meninggalkan Yaudu dan kembali ke kenyataan. Tujuan dari kapal berharga yang berlayar ke sini adalah untuk mengirim mereka kembali ke dunia nyata. Kecepatan kapal yang berharga menjadi semakin lambat, sehingga para penumpang akhirnya bisa melihat tujuan mereka. Di depan mereka ada reruntuhan kuno yang mengeluarkan sinar yang menakjubkan, yang memaksa kegelapan kembali. Ada juga istana yang megah di sana, tetapi sudah bobrok. Namun patung dewa agung masih memancarkan sinar yang menerangi kegelapan. Kapal yang berharga itu perlahan berhenti dan melayang ke langit di atas reruntuhan. Di bawahnya, ada banyak binatang aneh berbaring tengkurap serta beberapa pejalan kaki yang rukun dengan binatang aneh sambil menghindari invasi kegelapan. Mereka semua mengangkat kepala dan memandang dengan penasaran ke kapal yang tiba-tiba muncul di atas mereka. Kinmu memanggil dua kelelawar putih dan naga kilin untuk melompat dari kapal. Pamongso juga meminta pengikut-pengikutnya untuk melompat turun dari kapal. Salah satu raja dukun memandang Kinmu dan berkata dengan tatapan berkedip, Grandmaster. Pamongso menggelengkan kepalanya, kita sekarang berada di reruntuhan besar sehingga kita akan mengikuti aturan reruntuhan besar, jangan membuat masalah tambahan. Kinmu mengangkat kepalanya untuk melihat kapal dengan ekspresi rumit. Kapal yang berharga itu perlahan-lahan berputar dan mengubah arahnya sebelum berlayar keluar dari reruntuhan dan memasuki kegelapan. Ria di pohon itu harus mendorong kapal kembali ke Yudu untuk mencari keluarganya. Bab 317, tidak ada orang benar. Ini bukan lembah hantu. Fu Yucun melihat sekeliling, dua kelelawar putih sedikit dilindungi karena ini adalah pertama kalinya mereka meninggalkan lembah hantu. Mereka ingin menggantung terbalik tetapi merasa terlalu malu untuk melakukannya. Kinmu mengangkat kepalanya untuk melihat aula dan atap yang bobrok di atas mereka sebelum berkata, kalian bisa bertahan di atap dan istirahat, jangan khawatir yang lain. Aku akan membawa kalian kembali ke lembah hantu besok, begitu kita mencapai itu, aku akan memberimu obat penawar. Kedua kelelawar putih itu menghela nafas lega dan terbang diam-diam. Mereka tergantung di bawah atap, tangan mereka bersilang di depan dada mereka. Fu Yucun membuka matanya dan berkata dengan suara rendah, bocah ini berbohong kepada kami, kami sama sekali tidak diracuni. Fu Yukiw tercengang, kami tidak diracuni, mustahil, kami jelas kesakitan ketika racunnya menyala. Fu Yucun memutar salah satu matanya. Toksisitas seharusnya sudah diurungkan jauh-jauh hari. Ketika dia pertama kali memberi kita penawarnya, dia pasti sudah melepaskan racunnya. Sisanya hanya untuk menakuti kita. Kalau tidak, kita pasti sudah mati karena racun setelah lewat dua bulan plus. Fu Yukiw sangat marah. Bocah ini berbohong kepada kita untuk membuat kita bekerja untuknya. Ayo makan dia dengan baik. Oh well, oh well, kata Fu Yucun. Bahkan jika kita tidak bersekutu dengan dia, kita masih akan dikejar oleh Pamong So dan antek-anteknya. Mereka tidak akan membiarkan kita pergi. Dengan bersekutu dengan Bocah itu, kita malah harus hidup terus. Jadi itu bukan tidak baik bagi kita. Itu juga karena dia kita tahu nenek moyang kita yang lama masih hidup. Sekarang ras kelelawar putih kita tidak akan punah. Mari kita kembali untuk membangunkan nenek moyang kita dan membiarkan mereka melahirkan anak perempuan untuk kita. Fu Yukiw sangat senang melahirkan dua perempuan. Tidak? Tidak, itu harus menjadi sarang perempuan. Aku ingin memeluk mereka kiri dan kanan. Tunggu sebentar. Saudaraku, kita adalah generasi yang jauh dari nenek moyang kita yang lama, jadi bahkan jika mereka melahirkan dua gadis, dalam hal senioritas mereka akan menjadi nenek buyut kita, senioritas ini. Ekspresi bermasalah mengisi wajah dua kelelawar putih, dan mereka tidak bisa tidur lagi. Di reruntuhan, kinmu bersandar di tubuh naga kilin untuk beristirahat. Ada lebih dari selusin patung dewa yang menjaga tempat itu, dan sinar mereka menerangi seluruh reruntuhan. Kinmu masih tidak tahu di mana reruntuhan ini berada di Great Ruins. Dia harus terbang ke langit pada siang hari untuk mengamati sekitarnya, hanya dengan begitu dia dapat menentukan lokasinya. Pangong So meliriknya lalu duduk. Selusin dukun besar, dukun raja, dan beberapa prajurit barbarian di Empire yang beruntung masih hidup mengelilinginya. Kinmu melihat sekeliling dan melihat banyak binatang aneh. Tidak ada kekurangan keberadaan yang kuat di antara mereka, dan fisik mereka sangat besar. Mereka bahkan lebih besar dari kilin naga dalam bentuk lengkapnya. Eh, orang-orang ini sedikit menarik. Muridnya sedikit berkontraksi ketika tatapannya mendarat di tubuh beberapa pelancong. Ada tiga kelompok dari mereka, dan satu dari mereka terdiri dari tiga biksu terkemuka. Mereka tampak kasar, tetapi mereka memiliki tatapan baik, bahkan jika ada udara setan yang kuat di tubuh mereka. Biksu biara petir kecil. Kinmu merasakan udara setan tentang tubuh mereka dan segera menyadari siapa mereka. Biara Tundercelap kecil adalah tanah suci, tetapi itu milik keras iblis. Kepala mereka dipuja sebagai rulai kecil, dan ia adalah adik lelaki dari rulai tua. Ia memiliki kemampuan luar biasa dan juga telah mencapai ranah rulai. Biara Little Tundercelap disebut sebagai Little Western Paradise dan bahkan lebih ke barat daripada Biara Tundercelap besar di Gunung Meru. Itu terletak di sisi paling barat dari Great Ruins. Karena aku bisa melihat para biarawan iblis dari Biara Tundercelap kecil, bisakah kita berada di sebelah barat reruntuhan besar. Hatikinmu sedikit tenggelam. Ini adalah pertama kalinya dia pergi ke tempat yang sangat jauh, karena reruntuhan besar sangat luas. Tempat ini mungkin lebih jauh dari Istana Emas Roland. Kelompok pengembara yang kedua hanya memiliki dua orang, seorang pria, dan seorang wanita. Mereka berdua sangat muda dan tampak seperti pasangan yang sudah menikah. Tidak ada yang berbahaya yang bisa dilihatnya tentang mereka. Mereka berdua mengenakan pakaian suku yang berbeda. Pria itu mengenakan kain putih di sekeliling kepalanya, memperlihatkan rambut hitamnya di atas kepalanya. Di sisi lain, wanita itu mengenakan emas dan perak, mengenakan banyak aksesoris yang terbuat dari dua logam dan batu giok di tubuhnya. Dia mengikat kepalanya dengan penutup kepala hitam, dan itu tergantung dengan rambutnya yang indah di depan dadanya yang sedikit melotot. Ada juga bunga merah kecil yang diikat di atas kepalanya. Tangannya sangat adil, lengan bajunya cukup pendek, memperlihatkan lebih dari setengah lengan kecilnya. Itu tidak tebal, namun ada lebih dari selusin gelang emas, beda di pergelangan tangannya. Kedua orang ini menjaga gerbong megah dengan bentuk yang sangat aneh. Kinmu telah melihat beberapa gerbong yang megah sebelumnya, dan kebanyakan dari mereka sangat persegi. Beberapa dari mereka memiliki atasan yurt dengan atasan segi delapan. Bagian atas yurt mewakili bumi persegi dan langit bulat sedangkan bagian atas segi delapan mewakili delapan titik kompas. Keduanya adalah simbol yang menandakan status. Kereta ini, bagaimanapun, adalah bundar, dengan alas melingkar dan puncak melingkar. Ornamen yang tergantung di sekitar kereta juga memiliki nuansa suku yang berbeda. Kelompok ketiga orang adalah seratus praktisi seni surgawi. Penampilan dan pakaian mereka juga dari suku yang berbeda. Semua murid mereka berwarna biru, tetapi Kinmu juga tidak tahu dari negara mana mereka datang. Praktisi seni surgawi ini memiliki niat membunuh yang bocor dari mata mereka dan akan melirik pasangan muda yang menikah dan kereta dari waktu ke waktu. Chult-chult master, suasananya tidak benar, kata naga kilin setelah membuka matanya diam-diam. Ada terlalu banyak senjata roh di tubuh wanita itu, dan kemampuan para praktisi seni surgawi semuanya sangat kuat. Kinmu mengangkat alisnya, penglihatan kilin naga memang tidak buruk. Aksesori emas, perak, dan batu giyok yang dikenakan wanita itu semuanya adalah senjata roh. Ketika Kinmu melirik mereka dengan Green Heaven's Eyes-nya, masing-masing dan setiap senjata roh mengeluarkan sinar roh yang mempesona yang menunjukkan bahwa kekuatan mereka tidak lemah. Untuk menggantung begitu banyak senjata roh di tubuhnya, kemampuannya tidak mungkin lemah. Pangong So juga memperhatikan orang-orang ini dan memberikan instruksi kepada dua dukun besar dengan suara rendah. Salah satu dari mereka segera bangkit dan pergi ke sisi pasangan muda itu, menyapa mereka sebelum menanyakan tentang asal-usul mereka. Dia kemudian kembali untuk melapor. Mereka mengatakan mereka berasal dari Istana Surgawi Sejati di Bumi Barat. Mereka bertanya apakah kami bisa membantu mereka. Benar surga istana Bumi Barat, kata Pangong So. Karena mereka adalah penyulingki dari True Heaven Palace di Bumi Barat, kita tidak memiliki hubungan dengan mereka dan tidak perlu berjaga-jaga terhadap mereka. Adapun masalah mereka, kita tidak akan membantu. Dukun besar lainnya juga kembali dari penyelidikan dan berkata, para praktisi seni Surgawi itu berasal dari True Heaven Palace, mereka berharap kita tidak mengganggu mereka. Mereka berdua dari True Heaven Palace. Terkejut, Pangong So tersenyum. Sepertinya ada perselisihan internal, jadi kita tidak perlu repot-repot dengan mereka. Tiga rahip iblis itu berasal dari biara petir kecil dan ada dendam di antara mereka dan istana emas Roland kita, jadi kita harus berjaga-jaga terhadap mereka. Istana emas Roland sering menangkap manusia dan setan untuk berkultivasi dan memiliki cukup banyak bentrokan dengan biara Little Tundercelap karena menangkap cukup banyak biarawan iblis dari sana dan menggunakan jiwa mereka untuk berkultivasi. Tiga biksu juga melihat asal Pangong So dan pengikutnya. Mereka saling memandang, tetapi mereka tidak bergerak. Pangong So berkata dengan suara rendah, karena kita bertemu dengan orang-orang dari biara Little Tundercelap dan bumi barat, itu berarti bahwa tempat ini berada di sebelah barat reruntuhan besar. Seharusnya tidak terlalu jauh dari biara Tundercelap kecil sehingga ketiga biarawan tidak bisa dibiarkan hidup. Setelah matahari terbit, kita akan segera menyingkirkan mereka. Semua orang mengakui. Ada pun Chult Master Kin. Dia melihat ke arah Kin Mu yang saat ini mengobrak abrik Karung Tauti. Dia merasakan tatapannya dan mengangkat kepalanya untuk memberinya senyum cerah. Dia tampak seperti anak lelaki yang cerah. Karung Tauti yang dipegang Kin Mu adalah milik Pangong So. Dia mengambil barang-barang dari dalam dan memeriksanya berulang-ulang, bermain dengan masing-masing dari mereka. Sungguh palu besar. Dia mengangkat palu besar tulang putih dan mengayunkannya dengan lembut. Seketika, tengkorak yang tak terhitung jumlahnya keluar dari tengkorak besar di atas, memuntahkan api jiwa ke segala arah. Kin Mu mengocoknya lagi, dan tengkorak besar membuka mulutnya untuk menyedot tengkorak yang lebih kecil kembali ke mulutnya. Sebenarnya ada juga pelet pedang di dalam. Kin Mu mengembalikan palu tulang putih ke dalam Karung Tauti dan mengeluarkan pelet pedang. Begitu dia mengeksekusinya dengan lembut, pedang halus yang tak terhitung jumlahnya yang seperti rambut mengelilingi telapak tangannya. Berkultivasi ke dunia yang begitu baik, teknik Anda pasti mendalam. Apakah ini metode penyulingan Dao Seks Dao Swat? Sepertinya tidak begitu. Kin Mu menggelengkan kepalanya. Dao Swat hanya membutuhkan satu pedang dan itu saja. Kakak Pan, kultivasi kamu belum ada. Tidak heran pedang Dao kamu hanya begitu-begitu dan tidak sebagus Dao Master. Pangong So mendengus dan mencibir. Karung Tauti yang kamu curi hanyalah sebagian kecil dari kekayaan yang telah aku kumpulkan sepanjang hidupku. Dia menurunkan suaranya dan menginstruksikan para dukun di sebelah kiri dan kanannya. Besok pagi, kalian para dukun akan menyingkirkan dua kelelawar putih dan kucing gendut itu, sisanya akan bekerja sama untuk menyingkirkan anak nakal Kin. Kin Mu memeriksa barang-barang di Karung Tauti sebelum berdiri dan berjalan menuju tiga biarawan iblis. Dia menyapa mereka, Saudara Senior. Tiga biksu iblis yang telah bermeditasi buru-buru bangkit untuk membalas salam. Kakak Senior. Ketiga biksu itu mengenakan jubah lebar dengan lengan besar, tetapi meskipun jubah mereka besar, mereka masih tidak bisa menutupi kaki mereka, memperlihatkan cakar pisau cukur yang tajam dan kaki burung tebal yang tertutup bulu. Apakah kalian bertiga dari biara tunder celap kecil? Tanya Kin Mu, apakah Little Rulai memiliki murid yang adalah kerasetan, namanya dalam agama Kong? Tiga biksu iblis tercengang sesaat, lalu mengangguk. Kakak Senior, Rulai memberinya nama dalam agama Zankong, dan dia memang murid Rulai. Bolehkah saya bertanya bagaimana Anda mengenal Sankong? Kin Mu tersenyum. Aku Heavenly Saint Chult Master, dan dia adalah saudara lelakiku yang bersumpah jadi aku secara alami mengenalnya. Aku mengerti. Ketiga biksu itu menurunkan penjaga mereka dan tersenyum. Salah satu dari mereka berkata, nama saya dalam agama adalah Ding Jue, dan ini adalah saudara-saudaraku, Ding Xi dan Ding Ming. Kami memberi hormat kepada guru kultus surgawi. Kin Mu melihat dan pangmong so dan berkata, pemuda itu adalah Grandmaster Istana Emas Roland dan memiliki tiga raja dukun di sampingnya. Dua dari mereka ada di alam surgawi dan salah satunya adalah alam hidup dan mati. Ketiga biksu itu terkejut, wajah mereka berubah pucat. Apa yang bisa kita lakukan? Kita masih belum berada di alam celestial, kita tidak bisa melawan mereka. Kin Mu tersenyum. Jangan khawatir, ini aku. Aku akan membawa kalian keluar besok. Ikuti aku, mari kita istirahat di sana. Tiga biksu santai dan mengikutinya ke sisi naga kilin. Mereka langsung menyambutnya, kakak senior. Naga kilin sudah tidur sehingga dia tidak repot-repot menjawab. Tiga biksu iblis memiliki emosi yang baik sehingga mereka tidak membawanya ke hati. Mereka menyapa dua kelelawar putih yang tergantung di atap juga. Saudara senior. Dua kelelawar putih menangkupkan tangan mereka dan membalas salam. Saudara senior. Hanya pada saat itulah ketiga biksu iblis itu duduk untuk melanjutkan meditasi. Pangong So melihat situasinya dan wajahnya menjadi sedikit hitam. Dia berpunuk pada dirinya sendiri. Kin Mu bertanya dengan ekspresi yang menyenangkan, Pernahkah kalian bertiga mendengar tentang Heavenly Saint Chultz sebelumnya? Ding Jue menggelengkan kepalanya. Kami hanya bergerak di Great Ruins jadi kami belum pernah mendengar sebelumnya. Kin Mu siap untuk berbicara lebih banyak ketika praktisi seni surgawi laki-laki yang menjaga kereta berjalan dan membungkuh. Kakak senior ini. Kin Mu bangkit dan membalas salamnya sebelum menggelengkan kepalanya. Tolong tahan lidahmu. Praktisi seni surgawi bertanya dengan heran, Saudara senior, mengapa Anda berkata begitu? Kalian dikejar oleh para praktisi yang kuat ini, setelah melarikan diri keruntuhan besar, saya tidak akan bersekutu dengan kalian. Kin Mu menggelengkan kepalanya. Mereka memiliki terlalu banyak orang dan tidak satu pun dari mereka yang lemah. Aku punya cukup banyak masalah hanya untuk melindungi diriku sendiri, jadi aku hanya akan mencari kematian dengan bersekutu denganmu. Silakan kembali. Pria itu mengungkapkan ekspresi kecewa dan kembali ke kereta, mengatakan sesuatu padanya dengan suara rendah. Suara seorang gadis kecil datang dari kereta. Ibu, apakah kakak laki-laki itu tidak mau membantu kita? Suara menawan lainnya datang dari kereta setelah mendesah. Tidak ada satupun orang benar di Great Ruins untuk menyelamatkan kami ibu dan anak perempuan. Kinmu mengangkat alisnya. Orang benar, saya jelas bukan orang yang benar. Aku adalah master kultus setan surgawi, jika aku tidak melakukan kejahatan, orang-orang seharusnya sudah merayakannya. Namun mereka meminta saya untuk tetap menjadi orang yang benar. C.I., saya hanya melakukan perbuatan baik ketika saya masih muda dan berkepala panas, sekarang saya sudah dewasa. Malam itu tampaknya berjalan sangat lambat, dengan semua orang direruntuhan memiliki niat yang berbeda. Sulit untuk mengatakan berapa lama kemudian seekor naga betina mengepakkan sayapnya di antara binatang buas yang aneh dan naik ke atap aulah yang bobrok untuk berkokok ke arah langit. Seketika, kegelapan menghilang, dan sinar matahari menyinari dari timur, menghantam gunung-gunung di luar reruntuhan dan menerangi puncak gunung. Bab 318, membayar menghormati jiwa. Matahari telah keluar, jadikinmu bangkit. Dia mendorong carefree swat ke sarungnya yang telah dia ukir kemarin. Memberikan tendangan ke kilin naga, dia membangunkannya dan juga dua kelelawar putih. Naga kilin merangkak, matanya dipenuhi dengan semangat. Jult-jult, ransum hari ini. Kinmu menggeledah karung taotinya. Dia tidak memiliki banyak pil scarlet fire spirit yang tersisa, tetapi dia masih memberikan makanan lengkap. Dua kelelawar putih melepaskan pembelian mereka dan jatuh ke tanah dari atap. Tiga biksu iblis juga membuka mata mereka dan mengeluarkan air jernih dan biskuit dari ransel mereka. Biskuit mereka terbuat dari serangga yang dihancurkan. Para biarawan dari Little Tunder Celap Monastery berasal dari ras iblis sehingga mereka tidak sepenuhnya vegetarian dan tidak memiliki aturan sebanyak para biarawan dari Great Tunder Celap Monastery. Ketiganya adalah binatang buas aneh sehingga mereka masih suka makan serangga. Demi kenyamanan membawa mereka, mereka telah memasukkannya ke dalam biskuit. Dingjue membagi setengah dari biskuit serangga untuk diberikan kepada Kinmu dan dia mencobanya. Rasanya sebenarnya tidak enak, harum dan renyah. Kerumunan binatang buas mulai bergerak, dan orang-orang di reruntuhan juga mulai mengikuti kerumunan, masing-masing dari mereka bersiaga. Hanya Kinmu yang sedikit linglung. Tempat ini dekat dengan perbatasan Barat Great Ruins, dan dia benar-benar ingin melihat di mana kegelapan menghilang. Karena kegelapan reruntuhan besar membanjiri dari Barat, tempat itu haruslah tempat asalnya. Jika Kinmu menemukannya, dia mungkin bisa menemukan sumber bencana reruntuhan besar. Binatang buas berjalan keluar dari reruntuhan, dan Kinmu berbalik untuk melihat. Dia melihat bahwa kereta itu juga melaju, tetapi dia tidak bisa lagi melihat wanita dengan bunga merah kecil atau pria dengan kain putih melilit kepalanya. Dia hanya melihat dua rusa yang ditutupi bintik-bintik plum menarik kereta. Ada kain putih melilit tanduk bak sementara telinga dudibungkus dengan kain hitam. Ada rantai emas dan perak dan liontin yang tergantung di depan dadanya. Di atas kepalanya, ada bunga merah kecil sementara dua kakinya memiliki lebih dari selusin gelang emas, perak, dan giyok. Jadi mereka iblis. Kinmu berkedip. Kemarin, dia belum berhasil melihat bahwa pasangan yang menikah adalah sepasang binatang buas yang aneh. Tidak ada udara setan di tubuh orang-orang ini, jadi dia tidak pernah berharap bahwa mereka akan menjadi dua rusa yang telah dibudidayakan sampai mereka dapat mengubah bentuk mereka menjadi manusia. Teknik semacam ini sangat luar biasa, itu harus menjadi teknik penanaman ortodoks. Apakah mereka tamu dari bumi barat? Kinmu berpikir untuk dirinya sendiri. Ketika Kinmu melihat ke belakang keduanya, dia melihat bahwa seratus praktisi seni surgawi mengikuti diam-diam di belakang kereta. Kepala kecil dengan dua kepang muncul keluar dan memandang ke belakang. Dua tangan yang adil kemudian menarik kepala ke belakang dan menutup jendela kereta. Kinmu menarik pandangannya. Sementara dia duduk di belakang dragon kilin, cara friswot siap keluar dari sarungnya kapan saja sementara pedang terbang di karung tautinya perlahan bergerak. Dua kelelawar putih terbang diam-diam dan melintasi kawanan. Sementara itu, jubah dari tiga biarawan iblis berkibar saat mereka bergerak sangat jauh setiap kali cakar mereka menyentuh tanah. Tatapan pamongso berkedip saat dia melihat sekeliling. Dalam kawanan di antara mereka, tidak ada kekurangan binatang aneh yang kuat dan tidak normal. Ada juga aturan di antara binatang buas yang aneh sehingga jika mereka menyerang sekarang dan mengacaukan kawanan, mereka mungkin masih akan diserang oleh semua orang. Belakangan, kelompok itu mulai bubar. Pada saat itu, kedua rusak yang menarik kereta mulai berlari, menarik kereta dengan kecepatan cepat. Di belakang mereka, seratus praktisi seni surgawi juga mempercepat untuk mengejar. Naikui, berhentilah berlari Naikui, dalam bahasa hamong, berarti putri ibu. Vitalki mengalir keluar dari kereta, dan banyak rumput dan pohon mulai tumbuh dengan panik, menjadi sangat panjang dan tebal. Hutan yang membutuhkan satu hektar tampaknya menjadi hidup. Pohon-pohon kuno langsung menarik diri dari tanah, menjadi raksasa berjalan. Ketika mereka mengangkat dan mendaratkan akarnya di tanah, tanah bergetar. Kemudian, batang-batang itu berubah menjadi kepalan tangan yang sangat tebal yang membuat setiap pengejar pergi. Pohon-pohon di Great Ruins sangat besar. Kebanyakan dari mereka adalah puluhan meter, tetapi tidak ada kekurangan dari mereka yang setinggi gunung juga. Dengan seni surgawi yang luar biasa dari wanita di kereta, pohon-pohon ini menjadi lebih raksasa dalam perawakannya dan mendapatkan kekuatan tanpa batas. Tanaman merambat di hutan menjadi mirip iblis ketika mereka melingkar di sekitar para praktisi seni surgawi dengan cara seperti ular, mencekik mereka sampai mati. Kelopak mata kinmu terus bergerak dari pandangan ini. Jenis seni surgawi ini jarang terlihat dan sedikit mirip dengan teknik penciptaan bumi ion, namun, itu bahkan lebih sombong. Bumi bergetar dan gunung-gunung berguncang ketika pohon-pohon raksasa menimbulkan kekacauan. Namun, para praktisi seni surgawi dari suku yang berbeda memiliki kecepatan reaksi yang baik, karena mereka melaksanakan seni surgawi mereka sendiri. Jeritan keluar dari pohon-pohon besar dan tanaman merambat, dan lampu-lampu putih yang tampak seperti roh tetapi bukan roh, serta jiwa-jiwa yang bukan jiwa, keluar dari flora. Raksasa pohon kemudian runtuh, dan tanaman merambat hijau layu. Salah satu praktisi seni surgawi melambaikan tangannya, dan gunung bergetar dan bergemuruh. Batu-batu yang tak terhitung jumlahnya bergulir ke segala arah, dan gunung itu berubah menjadi raksasa yang mengayunkan tinjunya yang besar untuk menghancurkan kereta. Dudi depan gerbong mengangkat kedua telapak tangannya, dan gelang emas dan perak di atasnya terbang keluar untuk mengikat tinju raksasa gunung, menghancurkannya. Tinju raksasa gunung lainnya kemudian datang membombardir, dan rusa betina itu mendengus. Dia menginjak kakinya, dan rumput hijau yang tak terhitung jumlahnya tumbuh dengan panik. Mereka seperti pedang, menusuk celah antara gunung batu raksasa gunung. Mereka menanam akarnya di dalam tubuhnya dan tumbuh, menyebabkannya langsung hancur berkeping-keping dan hancur. Kedua rusa segera menambah kecepatan untuk membuat kereta menjauh dari sana. Seni surgawi apa ini? Kinmu tercengang tanpa akhir. Orang-orang ini sepertinya meminjam kekuatan surga dan bumi untuk memperkuat kekuatan alam, mengubahnya menjadi seni surgawi. Tindakan semacam ini berbeda dari apa yang dilakukan ke Kaisaran Perdamaian Abadi serta negara-negara di sekitarnya. Ini adalah seni surgawi dari True Heaven Palace di bumi barat, kata Naga Kilin dengan suara rendah dan teredam. Aku telah pergi ke bumi barat dengan Patriark sekali, dan True Heaven Palace adalah tanah suci di sana. Seni surgawi di sana berbeda dari yang ada di bumi tengah. Mereka percaya bahwa segala sesuatu memiliki roh dan jiwa, bahkan rumput, kayu, batu. Di mata orang-orang itu, semua ini memiliki roh dan harta surgawi mereka sendiri. Oleh karena itu, jalan mereka adalah semua orang dan segala sesuatu memiliki roh dan jiwa. Patriark mengatakan bahwa mereka tidak buruk sama sekali. Semua hal memiliki roh, semua hal memiliki jiwa. Kinmu berseru dengan kagum. Seni surgawi bumi barat telah mengambil jalan yang berbeda dari semua orang dan memang layak dipelajari. Bagi Patriark muda untuk memuji mereka tidak buruk berarti bahwa True Heaven Palace memang layak disebut tanah suci. Menggunakan seni surgawi untuk membuat raksasa gunung benar-benar mencengangkan. Sebuah gunung yang hidup kembali dan menjadi raksasa dalam pertempuran benar-benar mengguncang dunia. Ini berisi pencapaian yang tak terbayangkan sehubungan dengan kekuatan penghancurannya yang memperluas Cakrawala Kinmu. Kekuatan kehancurannya terlalu besar. Kultus besar, Master Kin menjadi bersemangat. Aku ingin tahu apakah ada rumah yang belum dihancurkan di bumi barat. Aku takut mereka bahkan tidak akan memiliki satu gunung pun, kan? Jika saya bisa mempelajari ini, akan sangat bagus untuk menghancurkan gunung untuk membuat jalan. Menyerang. Tiba-tiba, Pangong So memberi perintah, dan semua orang di bawahnya segera bertindak. Pelet pisau memenuhi langit, dan lampu pedang yang tak terhitung jumlahnya menghujani Kinmu. Pada saat yang sama, ketiga Raja Dukun juga bergerak dan melemparkan mantra Dukun untuk membawa dua kelelawar putih turun dari langit. Kinmu tertawa keras dan mengangkat pakaiannya untuk menghilang. Detik berikutnya, dia muncul di samping Dukun besar dan tentara barbarian di Empire. Setelah pedang carefrinya terbang keluar, lampu pedang yang tak terhitung jumlahnya meledak dari karung tautinya dan melesat ke segala arah. Swosh. Delapan ribu pedang memenuhi tanah dan melayang di area seluas 300 yard. Darah terus-menerus menetes dari bilah pedang, ketika hanya dua dukun besar dari tujuh bintang rilem telah lolos tanpa cedera. Mereka bertahan dari cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya dan tidak tertembus hati, namun, mereka ketakutan. Pakaian teleportasi. Pangong so heran, Kinmu telah membuat langkahnya terlalu cepat. Dengan mengandalkan teleportasi untuk datang tepat di sebelah mereka, dia langsung melepaskan langkah fatalnya. Dengan mengangkat jarinya, cari friswa terbang ke atas dan lampu pedang yang tak terhitung jumlahnya berputar di sekitarnya, menebas ke arah salah satu dukun hebat di Seven Stars Rilem. Sayap emas muncul di belakang punggung dukun besar dan mengepak berulang kali. Pedang bulu emas yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dan bentrok dengan serangan itu. Kinmu tiba-tiba kewalahan dan tertiup ke belakang. Ketika dia melakukannya, pakaiannya menutupi tubuhnya, dan dia menghilang. Detik berikutnya, Kinmu muncul di belakang dukun besar yang sama, dan lima jari terbuka, membuat pedang carefree dan sisa delapan ribu pedang jagoan berlalu. Pada saat ini, tubuh Pangong So berbalik dan dia juga menghilang. Naga Kilin dan tiga biarawan iblis datang berlari, dan dua dukun besar di Rilem bintang tujuh naik ke langit. Mereka dikejar oleh tiga biksu iblis yang mengguncang tubuh mereka untuk berubah menjadi tiga dapeng bersayap emas yang menerkam ke arah mereka. Naga Kilin membuka mulutnya untuk mengaum, dan tiang api menembak ke arah Pangong So. Dia tidak berani memakainya, dan sosoknya melintas, menghilang dan muncul di sisi tiga Raja Dukun. Tiga Raja Dukun memukuli dua kelelawar putih dengan marah, tetapi dua kelelawar putih itu benar-benar dapat mengalahkannya. Bahkan ketika mereka dihajar oleh seorang Raja Dukun di alam kehidupan dan kematian dan dua di alam kehidupan surgawi, mereka masih bisa melompat-lompat. Mereka benar-benar memiliki kulit yang tebal. Gong Mu, kamu harus berurusan dengan dua kelelawar putih ini. Para Dukun lainnya, bunuh ketiga keledai botak itu. Pangong So berkata dengan tegas, kita harus menyingkirkan mereka. Saman King Gong Mu adalah seorang ahli hebat dalam alam kehidupan dan kematian, jadi dia sendiri sudah cukup untuk menekan dua kelelawar putih. Meskipun dia tidak bisa mengalahkan mereka sampai mati, dia bisa mencegah mereka datang untuk mendukung Kin Mu. Dua Raja Dukun di alam surgawi dan dua dukun besar di alam bintang tujuh sudah lebih dari cukup untuk membunuh tiga biarawan iblis dan naga kilin karena mereka berempat belum dibudidayakan ke alam surgawi. Sama seperti Pangong So mengatakan kata-kata itu, dia melihat Kin Mu mengeluarkan botol hitam dari karung tautinya, dan kulit kepalanya tidak bisa menahan merangkak. Dia berteriak dengan keras, minggir cepat. Dia mengaktifkan mantra teleportasi, dan sosoknya segera menghilang. Meskipun budidayanya telah mencapai enam arah rilem, dia masih tidak bisa berteleportasi terlalu jauh. Dia hanya bisa menutupi sekitar dua ribu yard. Pangong So berbalik untuk melihat dan melihat bahwa Kin Mu sudah menghancurkan toples hitam. Asap hitam pekat yang tak tertandingi mulai menyebar ke segala arah dan langsung menutupi area beberapa ratus meter. Dukun Raja Gong Mu dan dua raja dukun lainnya bergegas pergi dan tidak terjebak oleh asap hitam. Namun bahkan setelah melarikan diri dengan hidup mereka, mereka tidak bisa menahan perasaan ketakutan yang masih ada. Sudut mata Pangong So berkedut marah. Ini adalah racun dukun yang telah disempurnakan dalam kehidupan sebelumnya dan memiliki toksisitas yang sangat kuat. Jika jiwa atau roh primordial dinodai olehnya, jiwa akan terkorosi dan roh primordial akan membusuk. Bahkan para ahli hebat tentang alam kehidupan dan kematian akan kehilangan nyawa mereka dan pergi ke Yellow Springs dalam waktu singkat. Tindakan Kin Mu menghancurkan jar itu jelas menyeret semua orang ke bawah dan membunuh mereka bersama. Itu tidak benar. Asap hitam ini tidak seperti racun dukun yang saya buat. Titik koma. Jantung Pangong So melonjak. Meskipun asap hitam ini mirip dengan racun dukunnya, ia adalah seorang ahli racun dukun. Dia dengan cepat melihat melalui trik dan tahu bahwa asap hitam itu hanya asap dan bukan racun dukun. Sudah jelas bahwa Kin tidak bermalas-malasan kemarin malam. Dia harus membuat toples hitam secara diam-diam dan membuat asap hitam untuk disimpan di dalamnya. Dia memiliki dua karung taoti, jadi jika dia membuat sesuatu di salah satunya, tidak ada yang tahu apa yang dia hasilkan. Sial, kita ditipu. Ekspresi Pangong So berubah menjadi hitam, dan dia ingin berjuang kembali. Namun, dua dukun besar di Seven Stars Realm telah dihilangkan oleh tiga biarawan iblis sementara dua kelelawar putih sekali lagi merangkak dengan semangat. Dia ingin kembali untuk bertarung lebih banyak, tetapi kemudian dia melihat Kin Mu mengeluarkan kendi hitam lain dari karung taotinya dan tidak bisa menahan keraguan. Kin Mu tertawa keras dan berkata dengan suara yang jelas, Kakak Pan, perpisahan. Pangong mencibir dan mengguncang lengan bajunya. Melihat ketiga biksu iblis, dia tiba-tiba berkata dengan keras, Biksu Ding Ming. Tiga dapeng bersayap emas menurunkan sayap mereka dan berubah kembali menjadi tiga biksu iblis ketika mereka mendarat di tanah. Mereka memiliki tubuh manusia dengan cakar burung sambil mengenakan jubah longgar Buddha. Biksu Ding Ming mengangkat kepalanya dan berkata, ini. Pangong So membungkuk dan memberi hormat. Tiba-tiba, sebuah penampakan setan muncul di belakangnya yang berdiri di atas altar pengorbanan. Iblis itu juga membungkuk dan memberi hormat. Biksu Ding Ming berteriak kagum, dan tubuhnya tidak bisa menahan untuk kembali ke bentuk aslinya, dapeng bersayap emas. Suara gertakan yang keras datang dari tubuhnya saat tiga jiwanya dan tujuh roh terbelah. Dia kemudian jatuh ke lantai, mati. Kin Mu tidak bisa menahan perasaannya merinding. Biksu Ding Ming adalah seorang ahli hebat di Seven Stars Realm, namun dia sebenarnya telah mati karena rasa hormat. Ini adalah seni surgawi yang digunakan Grandmaster untuk membunuh orang setelah mengetahui nama mereka, seni surgawi yang menyebabkan Jagal tidak berani mengungkapkan nama aslinya. Bagaimana cara mengatasi ini? Sementara Kin Mu berpikir sampai titik ini, Pangong So, yang wajahnya sedikit pucat, berbicara lagi. Biksu Ding Si. Biksu Ding Si tutup mulut dan tidak menjawab. Pangong So membungkuk padanya, dan penampakan iblis di altar pengorbanan juga membungkuk. Biksu Ding Si kemudian berteriak keras dan langsung mati dengan kematian yang tidak wajar. Darah mengalir keluar dari sudut mulut Pangong So saat dia mencibir. Ketika dia memandangi Biksu Ding Jue, yang terakhir merasakan kulitnya merangkak, dan dia membentangkan sayapnya untuk terbang menjauh. Ding Jue. Pangong So menghormatinya, dan jiwa dan roh Ding Jue berpencar di udara. Mayat dapeng bersayap emas jatuh dari langit. Pangong So meludahkan setegup darah dan memandang Kin Mu dengan kejam sebelum berbalik. Jika kamu tidak menggunakan nama palsu, akan mudah bagiku untuk membunuhmu. Tiga Raja Dukun segera menyusulnya dan menghilang ke hutan. Bab 319, Masalah Keluarga. Kin Mu mengerutkan kening. Pangong So takut akan racun Dukun yang telah ia ciptakan sendiri sehingga ia tidak berani menyerang dan hanya bisa mundur. Namun, mantra Dukun yang dia gunakan untuk memberi hormat kepada jiwa ketika dia marah memang menakutkan. Pangong So masih di enam arah Rilem namun para ahli di tujuh bintang Rilem baru saja meninggal dengan hanya membayar rasa hormat. Kemampuan ketiga Biksu Iblis itu sangat luar biasa dan mereka adalah binatang buas aneh yang sukses besar dalam kultifasi mereka, namun itu tidak membantu mereka. Dapeng bersayap emas dianggap sebagai jenis yang tidak biasa terkenal di Great Ruins dan memiliki kemampuan yang sangat kuat. Tubuh Jasmani mereka tangguh, dan dengan mengolah Dharma dari biara tunder celap kecil, roh primordial mereka stabil. Bagi seseorang untuk membunuh tiga dapeng bersayap emas berturut-turut hanya dengan memberikan penghormatan, seni surgawi itu benar-benar cukup untuk membuat jagal berhati-hati. Di masa lalu, Pangong So memiliki beberapa toleransi, mengeluarkan sikap seorang sarjana besar. Namun, setelah menderita beberapa kemunduran di bawah tangan Kinmu, dia dipermalukan menjadi marah dan tidak lagi ditahan. Kali ini, dia membunuh tiga Biksu Iblis dari biara tunder celap kecil dengan memberikan penghormatan, tapi selanjutnya, dia mungkin akan meletakkan tangannya pada orang-orang di samping Kinmu. Siapa yang bisa menghargai dia? Namun, setelah Pangong So memberikan penghormatan kepada tiga orang ini, dia juga tampaknya menderita luka berat. Sudah jelas bahwa seni surgawi ini memiliki kelemahan yang sangat besar dan tidak dapat digunakan secara sembarangan. Alis Kinmu masih tidak rileks. Meskipun kelemahannya besar, seni surgawi seperti itu masih sulit untuk dihadapi, tidak mungkin untuk dijaga. Mengubur ketiga Biksu ini, kita tidak bisa membiarkan mayat mereka diekspos ke alam liar. Beberapa dari mereka mengubur mayat-mayat dari tiga dapeng bersayap emas, dan Kinmu memberi hormat sambil menghela nafas. Beristirahatlah dengan tenang, aku akan membakar Pangong So sebagai persembahan untuk kalian beberapa hari yang lalu. Ayo kita pergi, tunggu sebentar. Naga Kilin segera berhenti, dan Kinmu menutup matanya. Setelah beberapa saat, dia membukanya dan mengeluarkan kuas, tinta, batu tinta, dan kertasnya. Ki vitalnya meledak dan menyebar membuka kertas di udara. Mengaduk tinta dengan kuasnya, dia melukis di udara dan tidak lama kemudian, gambar iblis yang berdiri di atas altar pengorbanan dilukis olehnya. Kinmu berencana untuk meletakkan pukulan terakhir, tetapi, dia berhenti. Dia mengeluarkan metrai untuk menempel pada lukisan itu dan baru kemudian melakukan pukulan terakhir. Inti Pangong So yang menghormati jiwa dengan mantra dukun harus berada di dalam iblis ini. Melihat ke atas dan ke bawah, Kin Mai memastikan bahwa dia tidak salah menggambar. Antara lukisan dan kaligrafi yang diajarkan Tunarumu, lukisan harus memberi perhatian khusus pada menangkap bentuk, kemauan, dan keanggunan. Kinmu sering keluar dari desa bersamanya untuk mengumpulkan bahan budaya lokal dan menggambar semua jenis barang. Meskipun iblis di belakang Pangong So tidak tinggal di sana untuk waktu yang lama, Kinmu masih menangkap bentuk dan rahmat kasarnya, mengecat iblis dengan akurat. Aku tidak mengenali iblis ini, tetapi ada semua jenis patung dewa dan iblis di reruntuhan besar. Kepala desa, Butua, dan yang lainnya lebih berpengalaman dan harus mengenalinya. Karena saya sudah berada di Great Ruins, saya harus kembali ke desa dan bertanya kepada mereka. Bahkan jika mereka tidak mengenalinya, masih ada sekte suci surgawi dan kekaisaran perdamaian abadi. Di antara mereka semua, akan ada seseorang yang akan mengenalinya. Kinmu menyimpan lukisan itu dan berpikir, selama seseorang mengenali iblis ini, akan ada kemungkinan untuk mematahkan mantra Dukun Pangong So. Kalau tidak, aku hanya harus menyingkirkannya tanpa memperhatikan konsekuensinya. Tidak mempedulikan konsekuensinya berarti dia harus menyerang Istana Emas Roland. Tetapi sebelum dia bahkan bisa meletakkan tangannya di Tanah Suci ini, dia harus menurunkan padang rumput dengan menghilangkan semua negara di sana. Kesulitan ini bisa dibayangkan dengan baik. Tanpa alternatif, jalan keluar terakhir adalah menghasut kaisar untuk meluncurkan pasukannya di padang rumput dan merobohkan Istana Emas Roland, karena Heavenly Saint Chult sendiri tidak memiliki kemampuan seperti itu saat ini. Naga Kilin mengambil satu langkah, dan Kinmu memanggil dua kelelawar putih kembali untuk mengobati luka-luka mereka. Ketika mereka disembuhkan, Kinmu berlari ke langit dengan perlindungan dua kelelawar putih untuk mensurvey medan. Setelah beberapa saat, dia mendarat dan sedikit mengernyit. Dia tidak melihat Surging River. Jika dia melihat Surging River, dia bisa menentukan lokasinya, tetapi tanpa itu, dia kesulitan menentukan lokasinya yang tepat hanya dengan tanda di peta geografis Great Ruins. Setelah berjalan seratus mil ke timur, Kinmu sekali lagi terbang ke langit untuk mengamati medan, membandingkannya dengan peta diingatannya. Dia melakukan beberapa kali lagi sebelum akhirnya menentukan lokasi mereka dari jalur pegunungan. Lokasi kami dekat dengan Istana Surga Barat, tidak jauh dari Bumi Barat. Kinmu menentukan arahnya dan menghela nafas lega. Mendarat di tanah, dia memberitahu Sang Naga tentang rute. Setelah seratus mil ke timur, Kinmu menganggap mereka dekat dengan lokasi di mana Istana Surga Barat ditandai pada peta geografis reruntuhan besar. Meneliti sekelilingnya, dia tiba-tiba melihat bahwa jalan menjadi semakin dan semakin terjal. Sepotong tanah besar ditikam secara diagonal di Great Ruins dan seperti piring bundar besar. Itu jauh lebih tinggi dari pegunungan di sekitarnya dan tampaknya telah jatuh dari luar angkasa. Naga Kilin berhenti di langkahnya, dan Kinmu melihat sebidang tanah yang luas ini. Dia melihat bahwa itu ditutupi oleh vegetasi yang lebat dan bahwa ada reruntuhan besar di antara tanaman hijau. Di mana beberapa bagian tanah itu retak, kilau logam bisa terlihat. Jauh di bawah tanah, sesuatu yang terbuat dari logam dikubur. Ada juga beberapa patung dewa agung, beberapa berdiri tegak sementara beberapa runtuh, di tanah. Kelompok Kinmu menghabiskan beberapa waktu berjalan di sekitar tanah ini, cukup terpana. Di depan mereka adalah sebuah baskom dengan lempengan tanah yang tersebar. Beberapa ditikam ke tanah, beberapa terbalik, memamerkan dasar gunung, sementara beberapa telah terbelah menjadi beberapa bagian. Ada juga beberapa lempengan yang memiliki kehancuran total kota. Ada binatang buas aneh bergerak di dalam mereka, yang kuat meraung-raung dalam suara-suara yang menghentak dari waktu ke waktu, mengancam makhluk-makhluk hidup dari wilayah lain ketika mereka mendekat. Di mana lempengan-lempengan tanah pecah, konstruksi panjang yang terbuat dari logam terungkap. Tampaknya ada pipa dengan ketinggian berbeda di sekitar sana. Ketika angin bertiup melintasi baskom, konstruksi logam ini akan bersenandung dalam nada yang sebenarnya merdu. Bagaimana peradaban yang sedemikian megah itu jatuh ke dalam kondisi seperti itu? Setelah melihat kekejauhan untuk sementara waktu, kinmu menarik kembali tatapannya. Ini seharusnya menjadi tempat yang aman yang tidak bisa diserang kegelapan, jadi ada sejumlah besar binatang aneh di sekitarnya. Kelompok kinmu harus sangat berhati-hati saat melewati tempat seperti ini. Jika mereka mengambil jalan memutar, mereka mungkin akan membutuhkan satu hari untuk berkeliling, sehingga mereka hanya bisa terus maju. Kinmu melompat turun dari punggung naga kilin dan memimpin jalan secara pribadi. Dia telah tinggal di reruntuhan besar sejak dia masih muda dan begitu tahu kebiasaan binatang aneh dengan baik. Jika dia membiarkan naga kilin atau dua kelelawar putih memimpin, mereka pasti akan menimbulkan masalah. Dia masuk jauh ke dalam baskom, dan kinmu tiba-tiba melihat roda kereta. Bekas luka harus telah ditinggalkan oleh kereta dari True Heaven Palace di bumi barat. Ada juga beberapa langkah kaki berantakan yang seharusnya ditinggalkan oleh para praktisi seni surgawi yang mengejar. Mereka jelas menerobos ke tempat ini dengan tergesa-gesa, tetapi melihat dari jejak mereka, orang-orang ini harus mengetahui aturan reruntuhan besar dengan baik karena mereka tidak mengambil jalan yang salah. Namun, seni surgawi dari True Heaven Palace di bumi barat cukup luar biasa karena skala dan aktivitas mereka mereka semua sangat besar cakupannya. Jika mereka membuat gerakan mereka di sini, akan mudah bagi mereka untuk membuat marah binatang buas teritorial. Jika kita mengambil jalan yang sama dengan mereka, kita mungkin akan terlibat. Kinmu ingin menemukan jalan lain namun apa yang bisa dia lakukan saat ini adalah satu-satunya jalan yang aman di lembah ini. Jika dia mengambil jalan memutar, dia harus melalui kolam besar. Dia melihat ke arah kolam besar itu, dan air di dalamnya tiba-tiba bergolak. Seorang lelaki buaya besar bangkit dan berdiri di permukaan air. Dengan asap yang keluar dari hidungnya, dia mengasah cakarnya yang sudah setajam silet. Binatang aneh teritorial ini tidak baik untuk diprovokasi, jadi jika Kinmu mengambil jalan memutar ke sana, dia akan mencari kematian. Di sisi lain adalah reruntuhan kota. Itu memiliki banyak kuil agung seperti ada rambut pada sapi, dan banyak keren berleher merah dan berleher hitam terbang di sekitarnya. Mereka menari di langit dan terlihat sangat damai. Namun, di kota itu, ada dua keren besar, pria dan wanita, yang berlatih gerakan pedang mereka. Saat sayap mereka bergetar, lampu pedang yang tak terhitung jumlahnya memenuhi langit dan berbaris membentuk lingkaran. Dari kecepatan gerakan lampu pedang itu, Kinmu merasa bahwa kedua pemimpin Derek ini bahkan lebih berbahaya daripada pemimpin buaya. Hanya ada jalan ini. Kinmu menghela nafas gemetar dan bergumam pelan, kita tidak bisa mengganggu urusan keluarga True Heaven Palace di bumi barat. Aku bukan seseorang yang suka bertarung dan menyodok hidungku ke dalam bisnis orang lain. Kita hanya akan berjalan di sekitar mereka. Pusat cekungan itu sangat ramai, dengan empat badak yang memiliki pelindung tulang tebal berjalan di sekitarnya. Tubuh mereka seputih salju, tanpa setitik kenajisan. Mata kecil mereka melirik Kinmu dan naga Kilin di belakangnya dengan waspada serta kelelawar putih yang terbang ke sana kemari dan menggantung diri di pohon terus-menerus. Salah satu badak betina berbicara dalam bahasa manusia. Anjing besar ini sangat gemuk sehingga menjadi babi, tetapi sebenarnya masih bisa berjalan. Badak dalam timah memiliki wajah pucat dan segera berguling-guling di tanah, berubah menjadi raksasa dengan kepala badak dan tubuh manusia. Di bawah pelindung tulangnya terdapat otot-otot yang menonjol, dan dia meletakkan kuku depannya ke depan sambil berkata kepada Kinmu, Teman Dao, istri lamaku suka mengutarakan omong kosong, tolong jangan bawa ke hati. Kinmu tersenyum. Jangan khawatir. Fatih Dragon memang sedikit gemuk. Pemimpin badak menghela nafas lega dan membawa tiga badak betina untuk segera pergi sambil menggerutu, tidak bisakah kamu melihatnya. Orang-orang ini semua adalah karakter yang kejam, masing-masing dari mereka adalah orang jahat, terutama manusia dan dua orang kulit putih. Kelelawar, memiliki begitu banyak jiwa orang mati yang berputar-putar di sekitar mereka. Kinmu heran, dan Naga Kilin berkata, orang-orang mengatakan bahwa badak putih adalah psikis, bahwa mereka dapat melihat dunia bawah serta jiwa-jiwa orang mati. Ini benar-benar luar biasa. Namun, mereka masih salah dalam penilaian mereka. Saya bukan anjing besar atau gemuk, saya kuat. Suara seni surgawi dan senjata roh berbenturan satu sama lain datang dari depan, kedengarannya sangat hidup di sana. Kinmu memanggil dua kelelawar putih dan hati-hati berjalan ke depan. Mereka tidak berjalan jauh sebelum medan perang terbuka di depan mata mereka. Praktisi yang kuat dari True Heaven Palace mengelilingi kereta, semua tubuh mereka sudah dipenuhi luka. Ketika para praktisi seni surgawi dari True Heaven Palace melihat kedatangan mereka, mereka tiba-tiba berhenti menyerang. Sebaliknya, mereka menoleh untuk melihat mereka tanpa bergerak. Dao teman, seorang pemuda keluar dari kerumunan dan menyapa Kinmu. Urusan keluarga. Kinmu membalas salam. Aku hanya lewat saja. Pemuda itu mengungkapkan senyum dan melambaikan tangannya. Buka jalan dan biarkan mereka lewat. Kinmu tersenyum dan menganggup ke kedua sisi untuk menunjukkan niatnya sebelum membawa kilin naga dan dua kelelawar putih. Di depan mereka, mereka melihat bahwa kereta sudah hancur berkeping-keping, roda dan atap hancur. Salah satu rusak untum bunga duduk di samping kereta yang rusak sementara yang lain dalam bentuk aslinya. Ini seharusnya karena terlalu terluka dan tidak bisa lagi mempertahankan bentuk manusianya. Ibu dan anak perempuan yang dilindungi kedua rusak telah keluar dari kereta. Wanita itu berlumuran darah dan terengah-engah ketika dia melindungi anak di belakangnya. Orang benar. Pria yang telah berubah dari uang tiba-tiba mengulurkan tangannya dan meraih sudut kemeja Kinmu. Dia mengangkat kepalanya dengan susah payah, tergantung pada nafas terakhirnya. Orang benar, bisakah kamu tolong? Kinmu menarik bajunya bebas dan melepaskan diri dari genggamannya untuk terus berjalan maju. Dia melewati rusak betina dan sedikit terkejut. Dia melihat bahwa dia sudah mati, tanpa nafas lagi. Kinmu menarik pandangannya ke belakang dan terus berjalan ke depan. Tiba-tiba, wanita yang disebut, Naikui, meraih tangannya dan menatapnya penuh harap sambil memohon dengan suara serak, ambil anakku, biarkan saja dia hidup. Kinmu berhenti, dan pemuda dari True Heaven Palace di belakangnya berteriak, Teman-teman Dao, ini adalah urusan keluarga dari True Heaven Palace kami. Kinmu melepaskan diri dari genggaman wanita itu dan terus berjalan ke depan. Dia tersenyum pada praktisi seni surgawi dari True Heaven Palace di kedua sisi dan memimpin kilin naga dan dua kelelawar putih keluar dari medan perang. Naga kilin mengejar Kinmu dalam beberapa langkah dan menoleh untuk melihat wajahnya. Dia ragu-ragu sebelum berkata, kultus guru. Kinmu tanpa ekspresi saat dia berkata, ini masalah keluarga orang lain, jadi kita tidak boleh ikut campur. Itu bagus untuk tidak ikut campur. Patriark berkata bahwa kamu suka membuat masalah, tapi sepertinya kamu sudah dewasa. Kinmu menatap kosong ke depan. Tumbuh dewasa, ini tumbuh dewasa. Kamu mengerti bagaimana menimbang pro dan kontra, jadi kamu telah tumbuh secara alami. Kamu telah menjadi rasional, sang naga kilin menjelaskan. Kau dulu sangat tidak rasional, bertarung di sana-sini, tidak takut menyinggung siapapun. Selama beberapa bulan itu, Patriark harus membereskan banyak kekacauanmu. Kinmu terdiam saat teriakan datang di belakangnya. Jadi ini tumbuh, aku tidak ingin tumbuh kemudian. Kinmu tertawa dan terus berjalan ke depan. Pedang kecil terbang keluar dengan diam-diam dari karung taotinya dan menusuk di sekitarnya. Semakin banyak pedang terbang mendarat di tanah dan meletakkan formasi pedang. Dia terus berjalan maju, dan delapan ribu pedang terus memasuki tanah di depannya. Pedang yang menginjak pegunungan dan sungai, pedang itu benar-benar membentuk bentuk gunung dan sungai dengan menusuk diri mereka sendiri ke tanah. Dengan ding, pedang terakhir mendarat. Kinmu berhenti dan menekan tangannya. Delapan ribu pedang pergi ke bawah tanah bersamaan, dan dia tiba-tiba menutupi dirinya dengan pakaiannya, menghilang tanpa jejak. Aku, ayahmu, tidak mau menjadi dewasa seperti ini. Bab 320, benar dan salah. Benar dan salah. Naikui, jadi bagaimana jika kamu melarikan diri keruntuhan besar? Pemuda itu meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan memandangi praktisi seni surgawi lainnya dari True Heaven Palace yang menyerang wanita yang melindungi gadis kecil itu. Dengan ekspresi tenang, dia berkata, kalian sudah kalah, dan True Heaven Palace sekarang menjadi milik you. Jangan salahkan aku karena tidak berperasaan. Ada pepatah yang baik di bumi tengah, jika akar tidak dihilangkan selama penyiangan, gulma akan tumbuh kembali ketika angin musim semi mulai bertiup. True Heaven Palace tidak lagi milik keluarga siung anda. Tempat mereka saat ini dianggap sebagai sisa-sisa reruntuhan istana surga barat, jadi para praktisi istana surga sejati harus berhati-hati dalam melaksanakan seni surgawi mereka di sini. Apa yang mereka kembangkan adalah gagasan bahwa segala sesuatu memiliki jiwa dan roh. Gunung memiliki roh gunung, air memiliki roh air, rumput, pohon, dan binatang buas memiliki roh mereka sendiri, tanpa ada yang menjadi pengecualian. Tidak ada yang tidak bisa menjadi seni surgawi. Karena itu, mereka secara alami memiliki indera yang tajam dalam hal alam dan di sisa-sisa kuil surga barat reruntuhan besar, mereka bisa merasakan bahaya. Semua yang ada di sini mengandung kekuatan luar biasa seolah-olah ada dewa-dewa kuno yang tertidur di suatu tempat di bawah ini. Seni surgawi mereka dapat membangkitkan semua hal di dunia untuk memperjuangkan mereka, tetapi jika mereka membangunkan para dewa di negeri ini, mereka hanya akan membawa bahaya besar pada diri mereka sendiri. Kekuatan istana surga barat bukanlah kekuatan yang bisa mereka kendalikan. Oleh karena itu, mereka harus berhati-hati untuk tidak menggerakkan ini mengesankan tetapi untuk saat ini, berbaring kekuatan yang tidak aktif. Untungnya, mereka semua memperbaiki senjata roh mereka sendiri. Mereka berbeda dari senjata roh para praktisi seni surgawi kekaisaran perdamaian abadi. Kebanyakan dari mereka berbentuk rumput, pohon, gunung, air yang mengalir, dan awan putih. Ada juga binatang buas aneh yang telah disempurnakan menjadi senjata roh oleh mereka, jadi setelah mereka mengaktifkan kivital mereka, tubuh binatang buas kecil yang aneh itu akan membengkak 10 ribu kali dan menelan manusia yang hidup, yang sangat tidak biasa. Jadi, bahkan jika orang-orang ini tidak dapat menggunakan seni surgawi mereka, mereka dapat dengan mudah menyingkirkan pasangan yang melarikan diri. Dengan salah satu rusak kembang mati dan yang lainnya terluka berat, wanita itu harus melindungi anaknya sendiri. Dia tidak akan bisa bergerak dan menghindari serangan mereka, hanya bisa berdiri di sana dan bertahan melawan pemukulan mereka. Wanita itu memuntahkan darah dan jatuh ke tanah, namun dia segera merangkak berdiri untuk terus melindungi gadis kecil itu. Pengkhianat Pria itu terbang dan mengungkapkan bentuk aslinya, berubah menjadi uang besar untuk menghadapi serangan dari kerumunan sambil berteriak dengan keras, Palace Master telah memperlakukan kalian dengan baik, tetapi kalian mengambil kesempatan ketika Palace Master meninggal untuk memberontak. Di mana anda hati nurani? Mengapa kamu masih begitu kejam? Bang, bang, bang. Dalam sekejap, serangan yang tak terhitung jumlahnya mendarat di tubuhnya, dan dia terbunuh di langit. Namun, sebelum dia meninggal, dia mencoba yang terbaik untuk mengayunkan tanduk besarnya untuk menusuk pemuda itu. Kemampuan kedua rusa itu sangat cemerlang, sama sekali tidak kalah dengan naga kilin. Sangat disayangkan bahwa ada terlalu banyak orang di sisi lain dan mereka hanya bisa bertemu dengan akhir yang menyedihkan. Lebih dari selusin praktisi seni surgawi naik ke langit dan meraih cabang-cabang tanduk. Selusin orang mendarat di tanah namun mereka masih tidak bisa menghentikan kekuatan dari ayunan tanduk dan didorong kembali. Tanah dan bebatuan di bawah kaki mereka terbalik, dan tanduk terus menabrak target mereka. Pemuda itu tidak tergerak dan mencibir, keluarga Siong telah mendominasi istana surga sejati selama bertahun-tahun sehingga sudah saatnya untuk menyerahkan posisi tuan istana. Darah harus dilihat ketika membunuh seseorang dan gulmah harus dicabut. Jika Anda keluarga Siong tidak padam, keluarga Yukita harus khawatir tentang kalian yang kembali. Di depannya, seekor binatang aneh seukuran boneka tiba-tiba membengkak dan memberikan gemuruh yang mengguncang dunia saat memukul dadanya dengan kedua tangannya. Ia meraih tanduk yang jatuh dengan kedua tangannya, dan tanduk berhenti. Babuk! Mayat dolar mendarat di samping rusa betina. Pemuda itu tertawa dan berkata, bunuh Naikui dan putri kecil itu agar kita bisa kembali dan menyelesaikan misi kita. Praktisi seni surgawi dari True Heaven Palace berjalan, dan senjata roh mereka terbang ke udara. Wanita itu memberi mereka pandangan gelap dan berbalik untuk memeluk gadis kecil di lengannya sambil berkata dengan suara lembut, sayang kecil, itu akan cepat. Bu, bisakah kita bertemu kakek dan nenek? Hati wanita itu bergetar, kita dapat. Bagaimana dengan ayah? Mata gadis kecil itu berbinar ketika dia bertanya. Wanita itu menangis ketika dia berkata, kami akan bertemu dengannya. Gadis kecil itu dengan tenang menghibur wanita muda yang sudah menikah itu, Bu, aku tidak takut, jadi kau juga tidak menangis. Aku rindu kakek dan nenek. Sebelum ayah meninggal, dia tampak begitu menyeramkan berlumuran darah, dia membuatku menangis dari kaget, tapi kupikir dia akan tersenyum ketika kita melihatnya nanti. Suara mendesing. Senjata roh berubah menjadi pohon roh dan binatang buas aneh di langit, lalu menerkam mereka. Tapi tepat ketika mereka akan mendarat di mereka, sinar cahaya melintas dan kinmu muncul di depan ibu dan anak perempuannya. Ketika dia merentangkan tangannya, gaun bersulam di tubuhnya secara otomatis terbang di depannya. Pemuda itu menamparkan dengan telapak tangannya di gaun bersulam, dan lengan kinmu berputar. Gaun bersulam diputar, menjadi lebih besar dan lebih besar, berubah menjadi gaun yang memiliki radius lebih dari 30 meter. Senjata roh dari True Heaven Palace menabrak gaun bersulam ini dan dibungkus, setelah itu mereka menghilang bersama dengan gaun itu. Setelah itu, 300 meter jauhnya dari mereka, lampu pedang yang tak terhitung bersinar ketika 8.000 pedang bergerak bersamaan, menebas senjata roh dan gaun bersulam menjadi potongan-potongan. Praktisi seni surgawi dari True Heaven Palace tercengang ketika mereka kehilangan koneksi mereka dengan senjata roh mereka. Di antara mereka, tidak ada kekurangan praktisi yang kuat di alam makestial yang senjata rohnya sangat kuat. Namun bahkan ini diiris-iris. Semua orang ingin bergerak maju untuk menyerang, tetapi pemuda itu dengan tergesa-gesa menghentikan mereka dan bertanya, teman Dao, ini adalah masalah keluarga istana surga sejati kita. Kinmu merasakan hatinya kesakitan saat dia berpikir tentang gaun bordirnya. Itu telah, disuap, olehnya dari incense master ku dan master hall serangga berbisa di Secret Waters Pass. Sejak itu dirancang, itu telah menyelamatkan Kinmu dari bahaya beberapa kali. Selanjutnya, tanda formasi teleportasinya tercetak pada gaun bersulam itu. Sekarang setelah dihancurkan bersama dengan senjata roh praktisi kuat True Heaven Palace oleh Swat Reading Mountains and Rivers, bagaimana mungkin hatinya tidak sakit? Seharusnya aku tahu tidak akan ada yang baik dari melakukan yang baik, betapa besar kerugiannya. Kinmu tersenyum. Bagaimana cara saya mengatasi saudara kecil ini? Yu bocuan dari keluarga Yu True Heaven Palace. Tuan muda itu penuh senyum, membuat orang merasa seperti sedang mandi di angin musim semi. Dia berkata, Dao Teman pasti merasa kasihan ketika melihat seorang anak yatim dengan seorang ibu janda, oleh karena itu, Anda ingin menyelamatkan mereka, namun, Anda tidak tahu bahwa ibu dan anak ini telah melakukan banyak kejahatan, membunuh banyak orang dalam keseharian mereka hidup. Istana surgawi sejati di bumi barat kami menempatkan kebenaran di hadapan keluarga, jadi saya diperintahkan untuk memimpin semua orang untuk datang dan memusnahkan mereka. Kinmu mengangguk dengan serius. Jadi, begitu, aku yang ceroboh, semoga saudara Yu maafkan aku. Pemuda itu Yu bocuan tersenyum. Seseorang yang tidak tahu itu tidak bersalah. Semoga kakak senior tolong beri kami wajah dan biarkan kami menyelesaikan misi yang sulit ini. Untuk membunuh dua pemberontak ini, kami telah kehilangan banyak saudara. Kinmu memasang wajah lurus dan berkata, Masalahmu tentu saja penting, tapi aku tidak bisa hanya mengambil kata-katamu untuk itu. Aku masih perlu bertanya kepada mereka apakah mereka seperti apa yang kamu katakan. Yu bocuan tersenyum dengan ekspresi yang menyenangkan di wajahnya. Dao teman, aku sudah memberimu tangga untuk turun, jadi jangan gagal untuk menghargai kebaikanku. Kinmu juga tersenyum dengan ekspresi yang menyenangkan. Master Iblis Surgawi tidak membutuhkan siapapun untuk memberinya tangga untuk turun. Jika itu benar-benar seperti apa yang kamu katakan, aku hanya akan berbalik dan pergi, dan kalian dapat terus berurusan dengan pengkhianatmu. Jika tidak perlu untuk itu, Yu bocuan mengangkat tangannya dan memerintahkan mereka ke kiri dan kanannya, bunuh dia dan selesaikan misinya. Mengerti. Sebagian besar penyulingki mengakui perintah secara serempak dan melompat ke arah Kinmu. Dia tertawa keras dan berbalik untuk berlari setelah menjemput ibu dan putrinya. Salah satu praktisi kuat alam selestial berteriak-berteriak dengan marah, Bisakah Anda lari? Sebuah pohon mengjulang muncul di belakangnya, akarnya seperti naga hijau melingkar. Ini adalah semangat primordialnya. Metode penanaman istana surgawi sejati di bumi barat juga berbeda dari kekaisaran perdamaian abadi. Roh-roh primordial dari praktisi yang kuat dari Eternal Peace Empire biasanya dibagi menjadi naga hijau, harimau putih, vermilion bird, dan kura-kura hitam. Begitu seseorang dibudidayakan ke alam surgawi, roh purba mereka akan muncul di belakang mereka dan biasanya menjadi salah satu dari empat tubuh roh besar setelah transformasi dewa, yang mirip dengan empat jenis patung batu di desa lansia penyandang cacat. Bahkan jika ada perbedaan, itu tidak akan menjadi besar, karena mereka semua termasuk dalam empat tipe utama. Roh primordial dari praktisi kuatru heaven palace aneh. Meskipun praktisi yang kuat di alam makhluk surgawi ini termasuk dalam garis keturunan naga hijau, roh primordialnya tampak seperti pohon, yang jarang terlihat. Akar dan cabang-cabang pohon besar itu melambai seperti naga hijau menari di langit, menyebar ke belakang kinmu. Kecepatan mereka sangat cepat, dan sinar lampu hijau melintas di langit. Meskipun kinmu membawa dua orang, gerakannya sangat cepat. Seperti lampu yang berkelap-kelip dan bayang-bayang yang lewat, kecepatannya melampaui kecepatan suara dan meledak dengan guntur. Heaven Cripples Heaven Pilfering Divine Lakes dianggap sebagai keterampilan gerakan nomor satu di seluruh dunia, tapi kinmu masih berada di Six Direction Realm dan tidak bisa menjalankannya sesuai standar kripple. Lebih jauh lagi, kemampuan para praktisi yang kuat di alam keberadaan surga terlalu kuat. Akar menangkap kinmu dalam sekejap mata dan menusup ke belakang hatinya. Namun pada saat itu, lampu pedang meledak sekali lagi di sekitarnya, dan delapan ribu pedang bangkit seperti badai lagi, langsung membuka gulungan gunung dan sungai di belakang kinmu. Suara tabrakan tak berujung terdengar ketika pedang menebas akar dan cabang yang mencoba untuk melewatinya. Kekuatan swat picture sangat luar biasa, dan selain itu, pedang kinmu semuanya terbuat dari bahan terbaik. Karena itu, ada beberapa akar dan cabang roh primordial pohon surgawi yang terpotong. Namun, Celestial Being Realm masih Celestial Being Realm. Roh primordial pohon surgawi hancur dengan gemuruh yang mengguncang dunia. Gambar pedang langsung hancur, dan delapan ribu pedang terbang ke segala arah. Naga berlemak, kinmu berteriak keras. Naga kilin datang berlari dari depan, tetapi meskipun kecepatannya sangat cepat, pidatonya sangat lambat. Cult-cult, kamu sudah membuat masalah lagi. Tubuh naga kilin menjadi lebih besar dan lebih besar sampai bertabrakan dengan roh primordial pohon surgawi. Api sejati berkobar di sekitar tubuhnya, dan api dengan suhu yang sangat tinggi membakar roh primordial pohon surgawi. Praktisi kuat alam surgawi segera memanggil kembali roh primordialnya, dan seorang pria kekar mengenakan jaket berjejer bergegas maju dengan langkah kaki yang berat. Di belakangnya, raksasa batu muncul, yang merupakan roh primordial dewa gunungnya yang memiliki kekuatan tak terbatas. Dengan sebuah pukulan, dia mengirim kilin naga terbang. Naga kilin jatuh kembali di udara. Karena dia terlalu gemuk, dia tidak bisa membantu ketika dia tidak bisa mengendalikan awan api, jadi dia segera menarik dirinya menjadi bola dan berteriak, Fu Brothers. Dua kelelawar putih mengepakkan sayap mereka untuk terbang dan mengeluarkan suara pelan dari mulut mereka. Gelombang-gelombang suara itu mengubah para pengejar menjadi berantakan total. Naga kilin jatuh ke tanah dan menarik kepalanya sebelum menggelengkannya. Dia meraung marah, Aku memanggil kalian untuk menangkapku. Dua kelelawar putih terbang dengan gesit untuk menghindari serangan dari bawah, sampai mereka menangkap dua orang dan pergi untuk menggantung terbalik di pohon, memeluk korban mereka untuk minum darah mereka. Namun pohon itu akhirnya berubah karena itu adalah semangat primordial dari praktisi kuat lainnya, mengikat kedua kelelawar putih dengan aman. Kinmu mengeluarkan palu tulang putih besar dan mengocoknya dengan lembut. Dalam sekejap, tengkorak yang tak terhitung jumlahnya keluar dari mata, telinga, mulut, dan hidung tengkorak putih, memenuhi seluruh langit. Tengkorak-tengkorak itu berdecit dengan aneh dan menerkam keluar, berjalan di antara kerumunan dan menggigit siapapun yang mereka temukan sebelum menerobos ke dalam tubuh mereka. Naga Kilin bergegas lagi dan memuntahkan api sejati ke arah roh primordial pohon hijau, menyelamatkan dua kelelawar putih. Yu Bochuan melihat situasinya dan segera berteriak, mundur. Kita tidak bisa mengeksekusi keterampilan kita di sini, kita harus melawan mereka di luar.